Surga yang menghubungkan guter tanam di udara, bayangan Serigala berkedip di cermin. Tiba-tiba, gambar itu membeku dan segudang Raja Serigala Turtleback muncul. Serigala Turtleback memiliki tubuh yang lebar, seluruh tubuhnya berwarna hijau tua dan matanya berwarna biru menakutkan. Seperti namanya, setiap Turtleback Wolf memiliki karapas mirip kura-kura di punggungnya. Cangkangnya sangat berat, sekitar sepertiga dari berat Serigala penyuter konsentrasi di dalamnya. Selain pertahanan, ia juga mirip dengan punuk unta, memiliki kemampuan menyimpan nutrisi. Di antara Serigala biasa, Serigala jenis ini memiliki pertahanan terkuat. Dan tak terhitung banyaknya Raja Serigala Buas yang muncul di surga penghubunggu, ukurannya bahkan lebih besar, 10 kali lipat ukuran Serigala penyubiasa. Unggung kura-kuranya yang bulat mengjulang tinggi, cangkang kura-kura berwarna perunggunya berkilau, memberi orang perasaan kekuatan dan kekuatan bertarung yang melimpah. Saat ini, aku punya hampir 30 ribu Serigala di tanganku. Di antaranya terdapat tiga kelompok Serigala utama, yaitu Serigala penyu, Serigala malam, dan Serigala angin. Setiap kelompok Serigala jumlahnya hampir 10 ribu. Selain itu, ada juga sejumlah kecil Serigala berjanggut beracun dari padang rumput beracun. Lebih dari 100 Serigala air dibeli karena Serigala bermata putih. Fang Yuan awalnya memiliki lebih dari 30 ribu Serigala dalam kelompok Serigalanya. Namun setelah beberapa pertempuran, kerugiannya tidak sedikit, dan kini hanya tersisa 27 ribu Serigala. Tidak termasuk orang tua, lemah dan sakit yang bermigrasi ke tanah terberkat Ihu Imortal, jumlah Serigala yang tersisa kurang dari 25 ribu. Dengan cara ini, dia perlu mengisinya kembali. Jalur perbudakan biasa, para Master Gu perlu mengatur orang-orang untuk menangkap dan mengisi kembali kelompok binatang mereka. Tidak hanya memakan waktu dan tenaga, mereka juga tidak bisa melahap kelompok binatang yang terlalu besar. Namun setelah Fang Yuan mendapatkan Gu Connecting Heaven, sepertinya dia berdiri di pundak para Imortal Gu. Dia punya satu pilihan lagi dibandingkan Gu Master biasa, yaitu membeli grup monster di Jewel Yellow Skis. Sebagian besar tanah yang diberkati memelihara binatang buas. Binatang buas ini berkembang biak terlalu banyak sehingga menyebabkan tekanan pada ekologi tanah yang diberkati. Para Dewa Gu yang bertanggung jawab atas tanah yang diberkati akan menjual mereka di langit kuning permata. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat mengurangi tekanan terhadap tanah yang diberkati, mereka juga dapat memperoleh beberapa manfaat. Demikian pula, banyak Dewa Gu yang ingin memelihara tanah terberkati mereka dan memulihkan ekologi. Mereka akan membeli beberapa hewan liar untuk dipelihara di tanah terberkati. Oleh karena itu, perdagangan binatang di Jewel Yellow Skis sangatlah normal. Di Jewel Yellow Skis, ada berbagai macam serigala yang dijual. Serigala Malam Dataran Utara, Serigala Angin, Serigala Air, Serigala Jenggot Beracun, Serigala Penyu, Serigala Petir Perbatasan Selatan, Serigala Abu, Serigala Darah, Serigala Berkepala Dua, Serigala Sutra Gurun Barat, Serigala Mutiara, Serigala Pasir, Serigala Tiran, Timur Serigala Tinta Laut, Serigala Serakah, Serigala Merah, Serigala Punggung Emas, Serigala Mata Putih Dataran Tengah, Serigala Bintang, Serigala Mesum, Serigala Darah. Di antara mereka, tidak hanya ada binatang buas biasa, tetapi juga binatang eksotik seperti Serigala Bermata Putih, Serigala Tiran, dan Serigala Rakus. Tentu saja, tidak ada Serigala Tingkat Binatang Buas yang memiliki kekuatan tempur Gu Imortal. Namun, menurut apa yang diketahui Fang Yuan, ada seekor binatang buas terpencil, Serigala Persik, yang terkubur di tanah yang diberkat Ilangya. Di antara tiga kelompok Serigala terbesar di tanganku, Serigala Malam Sudah memiliki Raja Binatang Segudang. Jika Serigala Angin dan Serigala Penyu juga memiliki Raja Binatang Segudang sebagai pemimpin mereka, aku tidak perlu mengendalikan begitu banyak ratusan Raja Serigala. Dan Seribu Raja Serigala, yang akan sangat mengurangi beban penjinakan binatang buas. Ini akan mengurangi beban jiwaku dan memungkinkanku menerima lebih banyak lagi kawanan Serigala. Fang Yuan tidak berniat mengganti kawanan Serigala, itu akan menjadi tindakan yang tidak perlu. Dia memutuskan untuk memperluas kawanan Serigala di tangannya. Little Hu Imortal mentransmisikan akal sehatnya dan menanyakan tentang harga Turtle Bag Miriat Wolf King ini. Gu Imortal yang menjualnya menyebut dirinya Southeran Sea Turtle Imortal, dia menginginkan 10.000 batang rumput. Rumput merupakan ciri khas dataran utara, setiap batang rumput berbentuk seperti seruling tegak. Saat angin bertiup, suara angin akan masuk ke lubang seruling di rerumputan dan menghasilkan suara seruling yang merdu. Rumput sendiri merupakan bahan umum untuk penyempurnaan Gu, pada saat yang sama, di rerumputan yang luas, beberapa jalur suara dan jalur kayu, cacing Gu akan tumbuh secara bertahap. Fang Yuan tidak memiliki rumput apapun di tangannya, meskipun dia tahu lokasi padang rumput itu, musimnya tidak tepat, rumput itu masih berupa benih yang terkubur di dalam tanah dan belum tumbuh. Fang Yuan mengetahui situasi ini, namun ia tidak menyerah. Sebaliknya, ia bertanya kepada Hu Abadi kecil, tanyakan apakah pihak lain menerima batu Yuan Abadi. Little Hu Immortal mentransmisikan kesadaran ilahinya, dan setelah beberapa kali bertukar pikiran, dia melaporkan, Tuan, dia bilang dia bisa menjual 20.000 serigala penyu, tapi dia menginginkan dua batu Yuan Abadi. Fang Yuan mencibir, harga ini terlalu tinggi. Batu Yuan Abadi sangat langka, dan serigala penyu hanyalah binatang buas biasa, namun ada proses tawar-menawar dalam transaksinya. Setelah beberapa kali tawar-menawar, Fang Yuan menggunakan satu batu imortal Yuan untuk membeli 30.000 serigala penyu dari Southern Sea Turtle Immortal, serta satu raja serigala penyu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah transaksi selesai, Fang Yuan membeli 18.000 serigala angin dan satu raja binatang segudang serigala angin. Dia juga menambahkan 20.000 serigala malam, 5.000 serigala berjanggut beracun, dan 6.000 serigala air. Sebanyak dua setengah batu imortal Yuan dikonsumsi. Ini bukanlah akhir. Kawanan serigala yang memasuki tanah terberkat Ihu Imortal merupakan ujian berat bagi ekologi aslinya, dan hal ini akan menimbulkan banyak dampak. Setidaknya, Fang Yuan harus mengisi kembali makanan untuk serigala-serigala ini, jika tidak, serigala-serigala ini akan mati kelaparan karena kurangnya makanan di tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati Ihu Imortal juga memiliki banyak binatang buas. Misalnya kelinci liar, burung pegar, dan lain sebagainya. Namun hewan-hewan ini adalah sumber makanan kawanan rubah. Ihu Imortal memelihara sejumlah besar rubah di tanah yang diberkati, ada rubah merah, rubah emas, rubah awan, rubah angin, rubah air musim gugur, rubah cahaya mengalir, dan sebagainya. Kawanan rubah ini mengalami kerugian besar pada bencana bumi ke-6, namun mereka masih berhasil melestarikan benihnya. Setelah bertahun-tahun pemulihan, skalanya secara bertahap berkembang dan memulihkan vitalitasnya. Jika makanan tidak mencukupi, kawanan serigala dan kawanan rubah pasti akan memangsa satu sama lain, menyebabkan gesekan internal yang parah, keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Untuk kawanan rubah dan serigala ini, Fang Yuan memilih makanan di jual yellow skis. Ikan mas emas, ikan mas kerucian giyok hijau, ikan lumpur gemuk, yang mana yang harus saya pilih? Eh, sebenarnya ada telur ikan dari ikan gelembung udara. Saat Fang Yuan sedang memilih, dia tiba-tiba menemukan Gu Imortal menjual telur ikan dari ikan gelembung udara. Dia segera memutuskan untuk membelinya. Namun telur ikan gelembung udara masih menarik perhatian beberapa dewa Gu, sehingga terjadi perang penawaran. Fang Yuan dengan tegas menaikkan harga menjadi satu batu yuan abadi. Hanya ada 20 ribu telur ikan, seseorang benar-benar menawar satu batu yuan abadi. Orang ini gila, kalaupun menetas, akan ada lebih dari 3 ribu ikan gelembung udara. Meski berharga, mereka tidak sebanding dengan satu batu yuan abadi. Para dewa Gu mengirimkan indera ketuhanan mereka yang mengejek dan menghina. Ikan gelembung udara sulit ditetaskan, tingkat kelangsungan hidup mereka hanya sekitar 30 persen. Menurut mereka, harga Fang Yuan terlalu tinggi. Jika ingatanku tidak salah, pada akhir tahun ini, ketika dua dewa Gu bertarung di lautan gelembung udara, racun yang kuat menyerang seluruh lautan gelembung udara, mengubahnya menjadi situasi yang menyedihkan. Pada saat itu, harga ikan gelembung udara akan naik lebih dari 10 kali lipat. Fang Yuan mencibir saat dia mendapatkan telur ikan ini. Mereka yang bisa menjadi dewa Gu tidak diragukan lagi adalah naga dan burung phoenix di antara manusia, mereka adalah kebanggaan surga. Selain beberapa makhluk abadi generasi kedua yang bodoh dan tidak kompeten, sebagian besar dewa Gu adalah elit di antara para elit. Jika Fang Yuan tidak membayar harga setinggi itu, akan sangat sulit mendapatkan telur ikan tersebut. Di masa depan, ketika perang lima wilayah meletus, harga telur ikan gelembung udara akan naik 100 kali lipat. Ikan gelembung udara merupakan makanan khas laut selatan, agak aneh, perutnya yang bening berbentuk bulat seperti gelembung bundar. Bagian depan gelembung dihiasi dengan dua titik hitam wijen, itulah matanya. Sirip dan ekornya sangat kecil, sehingga pergerakannya lemah. Ikan gelembung udara berbeda dengan ikan lainnya, kebanyakan berenang naik turun. Jika mereka dipaksa terpojok, untuk menghindari musuh alaminya, mereka akan melayang keluar dari air dan terbang ke langit. Beberapa ikan gelembung udara dewasa bahkan akan melayang di langit sepanjang tahun, melahap serangga kecil di udara dan tidak masuk ke laut untuk hidup. Kegunaan terbesar ikan gelembung udara adalah untuk meningkatkan produksi cacing Gu. Ikan gelembung udara akan menelan cacing ke dalam perutnya, dan cacing ini akan menerima perlindungan dan makanan di dalamnya, secara bertahap berevolusi menjadi Gu sebelum keluar dari perut ikan dan terbang ke alam liar. Justru karena dapat meningkatkan laju produksi cacing Gu, ikan gelembung udara menjadi item yang dikejar oleh semua dewa Gu selama perang lima wilayah. Ikan gelembung udara ini bisa dipelihara secara perlahan, meski tingkat keberhasilannya hanya 30 persen, asalkan saya merawatnya dengan baik. Setelah beberapa dekade, saya akan mampu memberi makan diri saya sendiri. Setelah 100 tahun, saya akan mampu membentuk skala setidaknya 500 ribu. Seperti gu kunang-kunang cahaya bintang, permintaan mereka pasti akan tinggi selama perang lima wilayah. Telur ikan dari ikan gelembung udara merupakan keuntungan yang tidak terduga, bisa dibilang kejutan kecil. Dengan ikan gelembung udara, saya tidak bisa memilih ikan lumpur yang gemuk. Walaupun ikan lumpur gemuk paling mudah dipelihara, namun ikan ini akan memakan telur ikan gelembung udara, bila lapar bahkan bisa mengisi perutnya dengan lumpur. Sebagai perbandingan, ikan mas emas dan ikan mas giyok hijau, yang satu memakan emas dan yang lainnya memakan batu giyok. Mereka tidak tertarik dengan telur ikan gelembung udara. Fang Yuan tidak kekurangan emas dan batu giyok, karena ada sekelompok besar manusia batu yang tinggal di tanah terberkati Hu Immortal. Manusia batu ini tinggal di dasar gua dan memakan lumpur sebagai makanannya, lama-kelamaan segala jenis logam, batu giyok dan mineral lainnya akan mengembun di tubuh mereka. Tetapi emas berbahaya bagi pertumbuhan dan reproduksi ikan gelembung udara, itu akan mengurangi tingkat asal-asalan. Namun batu giyok hangat tidak memiliki kelemahan ini. Jadi saya akan memilih ikan mas giyok hijau. Fang Yuan merenung sejenak, sebelum akhirnya memutuskan spesies ikannya. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, dia juga mengelola tanah yang diberkati. Karena pengalamannya yang kaya dan banyaknya kemunduran serta kesalahan yang dialaminya, pilihan yang diambilnya saat ini sangatlah bijaksana. Dengan ikan mas giyok hijau, makanan kelompok serigala air diselesaikan. Fang Yuan membeli sejumlah besar kelinci merah muda dan bunga cangkang besi untuk digunakan sebagai makanan bagi serigala malam, serigala angin, dan serigala penyu. Dan karena serigala berjanggut yang beracun, Fang Yuan memilih beberapa babi kulit tanah. Babi-babi ini dapat berkembang biak dengan sangat mudah, mereka dapat memakan daging dan rumput, mereka dapat bertahan hidup di bagian timur tanah yang diberkati. Akhirnya, Fang Yuan membeli banyak cacing gu serta sejumlah besar bahan penyempurnaan gu. Dia menghabiskan total 8 batu yuan abadi, ratusan ribu batu yuan. Saya menghabiskan 8 batu yuan abadi sekaligus. Fang Yuan tidak peduli dengan batu yuan biasa, melainkan batu yuan abadi. Sebelumnya, dia telah menjual sisa resep dalam ingatannya dan memperoleh 28 batu yuan abadi, sekarang dia hanya memiliki 20 yang tersisa. Meski saya bisa menjual sisa resep, harganya akan semakin murah jika saya menjualnya lebih banyak. Saya tidak punya cara untuk mendapatkan keuntungan, dan investasi pada ikan gelembung udara dan kunang-kunang cahaya bintang gu hanya akan membuahkan hasil setelah 100 tahun. Saya harus merencanakan dengan hati-hati penggunaan batu yuan abadi. Fang Yuan menghela nafas, menyerahkan gu penghubung surga ke Little Who Immortal, membiarkannya menangani kelompok serigala dan kelompok ikan, serta susunan bunga cangkang besi dan telur ikan gelembung udara. Sementara itu, Fang Yuan pergi ke Istana Danghun dan menggunakan bahan yang baru saja dibelinya untuk memurnikan gu. 482. Setelah sehari semalam, Fang Yuan keluar dari Istana Danghun dengan ekspresi kelelahan. Dia pergi ke Gunung Danghun. Selama kurun waktu ini, banyak nyali gu yang tumbuh di Gunung Danghun. Namun jumlahnya kurang dari separuh saat pertama kali dia mengumpulkannya. Fang Yuan menghancurkannya satu per satu. Sebagian besarnya ligu tidak berguna bagi Fang Yuan karena lumpur yang sangat keras, Immortal Gu. Tapi Fang Yuan telah membantai suku yan dan mengumpulkan banyak jiwa. Ada banyaknya ligu. Mengandalkan jiwa dalam jumlah besar, jiwa Fang Yuan telah meningkat pesat. Tingkat kekuatan ini lima kali lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum ribuan jiwa manusia. Setelah merasakannya beberapa saat, Fang Yuan membuka matanya dengan ekspresi gembira. Tingkat peningkatan ini cukup besar. Jika itu adalah guru gu biasa, mereka memerlukan setidaknya 10 tahun akumulasi. Namun dengan bantuan nyali gu, Fang Yuan berhasil melakukannya dalam waktu kurang dari setengah hari. Tidak heran Gunung Danghun disebut sebagai salah satu tanah suci jalur jiwa oleh yang mulia iblis jiwa spektral. Barang di tanganku, nilai Gunung Danghun hanya lebih rendah dari jangkrik musim semi-musim gugur. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkannya hancur. Spektral Soul Demon Venerate pernah menilai bahwa di dunia ini, ada dua tempat suci bagi para master gu jalur jiwa. Salah satunya adalah Gunung Danghun yang digunakan untuk menguatkan jiwa. Yang lainnya adalah Lembah Luopo, yang digunakan untuk memurnikan jiwa. Jiwa perlu diperkuat dan juga dimurnikan. Fang Yuan menggunakan nyali gu untuk memperkuat jiwa, kemajuannya sangat cepat. Tapi dia tidak memiliki Lembah Luopo untuk memurnikan jiwa, jadi dia hanya bisa menggunakan jiwa serigalagu saja. Jiwa serigalagu dapat mengubah jiwa guru gu menjadi jiwa manusia serigala, dan memiliki efek memurnikan jiwa. Produksi nyali gu semakin rendah, Fang Yuan hanya menggunakan waktu satu jam untuk mengumpulkannya untuk ketiga kalinya. Sebagian besarnya ligu adalah air kuning berlumpur, dengan menggunakan sebagian kecil nyali gu, Fang Yuan mengangkat jiwanya hingga enam kali lipat dari ukuran aslinya. Little Hu Immortal masih sibuk. Mengaktifkan Gu Stargate lagi, Fang Yuan kembali ke dataran utara. Saat keluar dari Stargate, hal pertama yang dilihat Fang Yuan adalah kawanan serigala setia yang mengelilinginya. Menggunakan gerbang bintang untuk berkomunikasi dengan tanah yang diberkat Ihu Immortal, Fang Yuan menempatkan serigala berjanggut beracun dan serigala air ke dalam tanah yang diberkati, dan menempatkan Raja Serigala Segudang Serigala Angin dan Raja Serigala Segudang Turtleback ke dataran utara. Pada saat yang sama, dia mengisi kembali tiga kelompok serigala, menambah ukuran kelompok serigalanya menjadi 60 ribu. Fang Yuan tidak segera kembali ke suku G. Dia mengeluarkan produk setengah jadi dan mulai menyempurnakannya di tempat. Setelah menghabiskan setengah hari, ketika Sinar Fajar menyinari Danau Sabit, dia memperoleh Gu penyembunyi nafas peringkat lima. Kelima wilayah tersebut berbeda, baik itu Cacing Gu atau Master Gu, mereka akan dibasmi di wilayah lain. Berbeda dengan Cacing Gu, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Mereka penuh kecerdasan dan memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat. Selama beberapa tahun berlalu, Guru Gu akan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan memperoleh pengakuan langit dan bumi, tidak lagi tertekan. Dan untuk mencegah Cacing Gu di basmi, Fang Yuan hanya bisa memurnikan Gu di dataran utara. Tidak peduli apa bahannya, atau Cacing Gu apa yang digunakan, selama penyempurnaan Gu berhasil, Gu penyembunyi nafas peringkat lima yang baru akan lahir di dataran utara, dan akan mendapat pengakuan dari dataran utara, tidak lagi menjadi ditekan oleh wilayah lain. Saat itu, Fang Yuan memperoleh Gu penyembunyi nafas peringkat dua dari Gunung Siyu di perbatasan selatan. Dengan menggunakan Gu ini, dia menyempurnakannya hingga akhirnya membentuk Gu penyembunyian nafas peringkat lima. Di peringkat lima, tampilan penyembunyian nafas Gu tidak banyak berubah, masih berupa daun kecil berwarna ungu, namun warna ungunya lebih dalam, dengan kilau metalik yang samar. Dengan menggunakan Gu penyembunyi nafas, dia menekan kultivasinya ke peringkat empat tingkat menengah, dan Fang Yuan menghirup udara keruh. Dia sekarang berada di peringkat lima tahap puncak, namun karena penindasan wilayah lain, ketika dia kembali ke dataran utara, dia hanya akan memiliki aura tahap awal peringkat lima. Jika dia kembali ke suku G seperti ini, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Pada saat yang sama, jika suatu hari dia mencapai titik kritis dan budidayanya tiba-tiba meningkat, itu juga akan menimbulkan kecurigaan dan kecurigaan. Dengan menggunakan Gu penyembunyi nafas, dia akhirnya bisa mengatasi celah ini. Memimpin kelompok serigala, Fang Yuan kembali ke suku G. Seperti yang diharapkan, anggota suku G sangat terkejut dan terkejut. Tetapi ada banyak kelompok serigala di dataran utara, dano sabit adalah tempat yang indah dengan sejumlah besar kelompok binatang, tidak sulit untuk menjelaskan mengapa Fang Yuan mendapatkan keuntungan sebesar itu. Fang Yuan menempatkan sebagian kelompok serigala di kam, sementara sebagian lainnya ditempatkan di luar, membiarkan mereka berkeliaran dengan bebas. Kembali ke rumah kadal raksasa Gu, pemimpin suku G. G. Guang membawa dua ajudan kepercayaannya dan segera datang menyambutnya. Selamat, tuan atas perburuan ini, kekuatanmu telah meningkat pesat. G. Guang memiliki dua lingkaran hitam pekat di bawah matanya, tetapi wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Sepanjang siang dan malam ini, dia telah membersihkan medan perang bersama suku G, mengumpulkan sumber daya dan menerima orang-orang yang menyerah. Dia sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk tidur. Melihat kekuatan suku G tumbuh di tangannya, G. Guang menjadi bersemangat, dan rasa hormatnya terhadap Chang San Yin semakin dalam. Dia adalah orang yang pengertian, dia tahu bahwa tanpa Chang San Yin, suku G tidak akan seperti sekarang. Keberuntungan saya bagus, saya mendapatkan beberapa keuntungan. Fang Yuan duduk di kursi, mengangguk sedikit sambil menatap G. Guang yang sedang berdiri. Kekuatannya telah berkembang jauh lebih dari ini. Kultivasi dan jiwanya meningkat tajam, jika ini menyebar, G. Guang dan yang lainnya akan sangat terkejut. Di tanah yang diberkati Langia, Fang Yuan telah menggunakan kesempatan penyempurnaan Gu Abadi untuk mendapatkan Gustar Gate, sehingga menghidupkan kembali seluruh situasi. Kekuatan Fang Yuan telah berkembang pesat. Setiap kali dia memasuki tanah terberkati Hu Imortal, dia akan mengalami peningkatan yang tak terbayangkan. Peningkatan sebesar itu, akan sulit meyakinkan dunia. Tapi kalau dipikir-pikir, itu sangat masuk akal. Fang Yuan sekarang memiliki tanah yang diberkati, sepertinya dia berkembang di atas fondasi Gu Imortal. Perbedaan antara yang abadi dan yang fana bagaikan perbedaan antara langit dan bumi, ditambah dengan pengalamannya selama 500 tahun di kehidupan sebelumnya, ia mampu mencerna peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, sehingga ia dapat bergerak dengan mudah. Fang Yuan telah mempertaruhkan nyawanya dan berjalan di atas tali di tebing untuk mendapatkan kekayaan yang sangat besar ini, membentuk akumulasi yang dalam. Akhirnya, pada saat ini, akumulasinya meledak, membentuk gelombang kekuatan. Bagafa, kali ini kami mencaplok suku Yan, kami memperoleh lebih dari 6.340.000 yuan batu, Gu 1 peringkat 5, 27 gu peringkat 4, serta beberapa gu peringkat 3, peringkat 2, peringkat 1, dan seterusnya. Pada, selain itu, ada lebih dari 2.000 resep penyempurnaan gu, 300 serigala punuk, dan beberapa kuda berperut besar. Ada juga ribuan guru makadal, lebih dari 100 gu hutan jamur, dan lebih dari 7.000 tawanan, G. Guang melaporkan dengan nada bersemangat. Fang Yuan mendengarkan dengan tenang, karena petinggi suku Yan semuanya ditangkap oleh Fang Yuan dalam serangan mendadak, keuntungan suku G sangat besar. Apalagi jumlah tawanannya sebenarnya mencapai 7.000 lebih. Di antara mereka terdapat sejumlah besar master gu peringkat 2 dan 1, banyak di antara mereka yang bersedia menyerah. Suku G memperoleh pengisian ulang ini, dan kekuatan seluruh suku meningkat lebih dari 3 kali lipat. Tuhan, ini daftar barang yang sudah kami sortir, silahkan dilihat. Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan. G. Guang dengan hormat menyerahkan daftarnya kepada Fang Yuan. Sumber daya ini tidak penting bagi Fang Yuan. Sekarang setelah dia memiliki tanah yang diberkat ihu imortal, daya tarik batu Yuan padanya telah jatuh ke titik terendah. Di gunung Qing Mao, hari-hari di mana dia harus merencanakan 1 atau 2 batu purba sudah lama berlalu. Tapi dia kekurangan batu Yuan yang abadi, baginya, semakin banyak batu Yuan yang abadi, semakin baik. Sayangnya, suku yang tidak memiliki dewa Gu, bagaimana mereka bisa memiliki batu Yuan yang abadi. Alasan mengapa Fang Yuan membantu suku G. adalah karena dia ingin menggunakan mereka sebagai pion untuk melindungi dirinya dan ikut campur dalam perkumpulan pahlawan. Jika memungkinkan, dia tidak ingin melepaskan identitas Chang San Yin secepat ini. Semakin lama dia mengelolanya, semakin berguna selama pertempuran 5 wilayah. Menurut aturan padang rumput, setengah dari rampasan perang di sini adalah milikku. Tapi barang-barang di sini tidak cocok untukku, aku akan menyerahkannya pada suku G untuk saat ini. Fang Yuan menyerahkan daftar itu kepada G. Guang. Ya, tuanku. G. Guang segera menerimanya. Kelompok serigalaku akan diberi makan oleh suku G. Biaya di dalamnya akan dibayar dari rampasan perang. Kata Henry Fang. G. Guang menggelengkan kepalanya, berkata dengan tulus, Tuan, suku G kami bisa berada di sini hari ini karena engkau. Bagaimana mungkin aku, G. Guang, tidak tahu cara membalas kebaikan. Suku G kami akan bertugas memberi makan kelompok serigala, kami tidak memerlukan satu sen pun dari Tuan. Junior merasa bakatku dangkal, aku tidak bisa mengendalikan seluruh suku G. Di masa yang akan datang, saya berharap senior dapat memberi saya lebih banyak petunjuk dan pengajaran. Hehehe, Fang Yuan tertawa, menatap G. Guang dalam-dalam. Pemuda di hadapannya ini telah melalui banyak pengalaman. Meskipun dia baru menjadi pemimpin suku dalam waktu singkat, dia telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan, dia telah mengalami situasi hidup dan mati, dia telah membuat kemajuan besar. Seperti kata pepatah, pahlawan dilahirkan di masa sulit. Dunia Gu Master ini memiliki lingkungan yang kejam, tidak mudah untuk bertahan hidup. Justru karena ini, ada banyak orang jenius dalam umat manusia, yang bermunculan tanpa henti. G. Guang, kamu tidak jahat. Karena itu masalahnya, saya akan menjadi tetua eksternal klan G. Kata-kata Fang Yuan menyebabkan tubuh G. Guang bergetar, sebelum kegembiraan muncul di wajahnya. Dia segera berlutut di tanah, berkata, Junior cukup berani untuk meminta senior mengambil posisi sebagai tetua tertinggi suku G. Penatua tertinggi, Henry Fang bergumam. G. Guang berlutut di tanah, mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan dengan tatapan tulus. Ia tahu bahwa suku G sudah sampai sejauh ini, hanya dengan mengandalkan Chang San Yin barulah mereka bisa berjalan dengan mantap dan lebih jauh. Hanya dengan begitu mereka dapat memperoleh lebih banyak manfaat. Jika bukan karena Chang San Yin, hanya dengan budidaya peringkat tiga, dia tidak akan mampu menekan suku G yang membengkak. Baiklah, aku akan melakukannya. Henry Fang setuju. Situasi keluarga G saat ini juga merupakan bagian dari rencananya. G. Guang hanyalah seorang Master Gu peringkat tiga, ia baru saja menduduki posisi tersebut. Fang Yuan membuat suku G menelan suku Yan, tapi dia bisa lebih mengendalikan orang ini. Dan mengendalikan orang ini berarti mengendalikan suku G. Apa, suku Yan dimusnahkan oleh suku G? Di tempat lain di samping Danau Sabit, pemimpin suku Wang mendengar berita ini dan memandang utusan suku B dengan kaget. Utusan suku B adalah seorang Master Gu peringkat tiga tua dengan wajah penuh kerutan, rambut putih, dan tatapan suram. Dia adalah ahli jalur perbudakan yang terkenal di dataran utara, namanya Bei Chao Seng. Dengan tepat, hal ini sudah diketahui oleh banyak suku, tidak lama kemudian akan menyebar ke seluruh dataran utara. Karena suku Anda terletak di daerah terpencil dan dikelilingi oleh beberapa kelompok binatang besar, Anda tidak langsung mendengar kabar tersebut. 483. Oh, mendengar suku Bei, suku Zheng, dan suku Bei telah membentuk aliansi, pemimpin suku Wang mengangkat alisnya. Di dataran utara, tidak aneh jika suku-suku membentuk aliansi. Pertarungan untuk istana kekaisaran sudah dekat, dan hal-hal seperti aliansi akan semakin sering terjadi. Saya punya pertanyaan, suku G awalnya lebih lemah dari suku Yan, bagaimana mereka menelan suku yang lebih besar? Pemimpin suku Wang bertanya. Bei Chao Seng tersenyum, suku G bisa menelan suku Yan karena satu orang. Saya bertanya-tanya, pernahkah pemimpin suku Tuan Wang mendengar nama Chang San Yin? Ubah San Yin, pemimpin klan Wang sedikit mengernyit. Ketika dia tiba-tiba mendengar nama ini, dia merasakan keakraban, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Tak lama kemudian, alisnya mengendur dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya, Chang San Yin. Mungkinkah dia adalah Raja Serigala yang membunuh Hatu Gu saat itu? He he, pemimpin suku berpengetahuan luas, saya kagum. Bei Chao Seng menangkupkan tinjunya, karena campur tangan orang inilah suku G menang. Siapa sangka pahlawan dataran utara saat itu masih hidup? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama ini. Dia sangat low profile ketika muncul, dan dengan kekuatannya sendiri, dia memaksa suku G untuk menelan suku yang lebih besar. Tentu saja, ini juga karena para petinggi suku Yan ditipu oleh Chang San Yin, dan semuanya terbunuh dalam satu kali kejadian. Hal ini menyebabkan suku G lebih unggul saat menyerang Kang suku Yan. Bei Chao Seng berbicara terus terang dengan penuh keyakinan, dia sebenarnya sangat jelas tentang cerita di dalamnya. Faktanya, setelah suku Yan dimusnahkan, tentu saja ada beberapa yang melarikan diri dan datang ke suku Bei untuk mencari perlindungan. Dengan informan seperti itu, suku Bei secara alami memiliki pemahaman yang jelas tentang informasi tersebut. Pemimpin suku Wang mengerutkan kening lebih dalam lagi, saat itu, Wolf King mampu membunuh Master Gu Peringkat 5 Hatu Gu seorang diri, dan juga membantai semua bandit. Kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan. Dengan kekuatan kita, bagaimana kita bisa menghadapi orang sekuat itu? Master Gu Peringkat 4 adalah pemimpin pasukan kecil hingga menengah. Master Gu Peringkat 5 adalah puncak manusia. Jadi, saat Chang San Yin membunuh Hatu Gu, hal itu menyebabkan keributan besar di dataran utara. Bayangan seseorang bagaikan kulit pohon, perbuatan Chang San Yin telah menyebar di dataran utara selama bertahun-tahun, wajar jika pemimpin suku Wang Waspada. Bei Cao Seng tertawa keras, hahaha, wajar jika pemimpin suku merasa khawatir. Wolf King memang karakter yang luar biasa. Namun zaman telah berubah. Raja Serigala saat ini jelas tidak sekuat dulu. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Seperti yang diketahui semua orang, kekuatan dari jalur perbudakan Gu Master terletak pada formasi mereka. Raja Serigala baru saja kembali, dan kawanan Serigala itu tidak sebesar sebelumnya. Bahkan tidak ada satupun binatang eksotis. Saat ini, dia hanya memiliki Serigala Angin, Serigala Malam, dan Serigala Turtleback biasa. Sebelumnya, mereka juga pernah bertarung dengan klan Yan, dan mereka sudah menderita kerugian besar. Kecakapan bertarungnya tidak terlalu bagus. Bei Cao Seng melanjutkan, selanjutnya, Raja Serigala menyerang suku Yan tanpa alasan, ini adalah tindakan jalur iblis, membantai rakyat jelata, ini melanggar aturan dataran utara. Dia bukan lagi pahlawan di dataran utara kita, tapi iblis yang ingin dibunuh semua orang. Kali ini, kami menghukum para pendosa yang memulai perang, para penjahat yang menyerbu sesuka hati. Kami adalah orang-orang yang saleh, tetapi keluarga G telah melakukan banyak kejahatan dan sangat jahat. Pertemuan pahlawan belum diadakan, kontes istana kerajaan belum dimulai, tapi mereka sudah memulai perang antar suku, mereka terlalu berani, kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan. Melihat sejarah dataran utara, berapa banyak orang yang telah menyentuh garis bawah seperti ini yang memiliki akhir yang baik. Kata-kata Bei Cao Seng dipenuhi dengan semangat. Seperti yang diharapkan dari pelobi suku Bei, kata-katanya penuh dengan kekuatan untuk menghasut hati orang-orang. Namun pemimpin suku Wang juga orang yang cerdik, dia bukanlah orang yang mudah tergerak. Tatapannya berkedip-kedip saat dia berkata dengan ragu-ragu, meski begitu, Raja Serigala tetaplah Raja Serigala. Dalam pertarungan antara naga dan harimau, pasti akan ada yang terluka. Setelah pertempuran berakhir, pasti akan ada korban jiwa yang sangat besar. Bei Cao Seng menggelengkan kepalanya, tersenyum acuh tak acuh, hehehe. Raja Serigala mungkin kuat, tapi dua tinju tidak bisa melawan empat tangan. Suku Ge baru saja mencaplok suku Yan, mereka makan terlalu banyak dan sangat sombong, tidak stabil. Selama suku Wang bergabung dengan kita, dengan keempat suku kita bekerja bersama, apakah kita akan takut pada suku Ge belaka? Pemimpin suku Wang merenung sejenak, saya tidak takut pada suku Ge, tapi Raja Serigala adalah Raja Serigala. Dia menghilang secara misterius selama bertahun-tahun, entah apa yang terjadi, mungkin dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Dia pasti punya motif untuk keluar kali ini. Orang seperti itu pasti memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Bei Cao Seng mencibir, reputasi apapun juga dibuat dengan menyombongkan diri. Mengapa pemimpin suku Wang harus meningkatkan moral orang lain dan merendahkan moral Anda sendiri? Mengapa takut pada Raja Serigala? Dia sudah melewati masa jayanya, meskipun dia punya kartu AS, dia hanyalah seorang Master Gu Jalur Perbudakan. Karena dia adalah Gu Master Jalur Perbudakan, kami punya metode untuk menahannya. Sejujurnya, suku Bei kita juga memiliki jalur perbudakan Gu Master. Pasukan prajurit rumput suku kita juga punya tempat di dataran utara, kita bisa menghadapi Chang San Yin secara langsung. Selain itu, suku Zheng memiliki formasi pertempuran tombak petir yang terkenal, dan pemimpin suku Bei, Lord Bei Yan Fei adalah seorang jenderal galak yang terkenal di dataran utara. Saat ini, dia telah naik ke peringkat 4 tahap puncak. Bahkan jika Raja Serigala memiliki ribuan pasukan, Tuan Bei Yan Fei dapat menyapu mereka tanpa hambatan, langsung menyerang markas musuh dan membunuhnya. Semua orang tahu bahwa jalur perbudakan yang paling ditakuti oleh para Master Gu adalah taktik pemenggalan kepala pemimpin. Selama pemimpinnya dipenggal, tentara akan segera jatuh ke dalam kekacauan, pingsan dan melarikan diri. Mendengar perkataan Bei Cao Seng, pemimpin suku Wang masih ragu-ragu, dia hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah masalah penting, dia perlu mempertimbangkannya selama beberapa hari. Mata Bei Cao Seng berkilat kecewa, ini adalah masalah penting, wajar jika pemimpin suku Tuan Wang mempertimbangkannya. Namun hal ini tidak bisa ditunda, jika suku G dibiarkan pulih dan perlahan-lahan mencerna keuntungannya, saat kita bertarung lagi, harga yang harus kita bayar akan semakin besar. Tuan pemimpin suku, mohon pertimbangkan dengan jelas. Pemimpin suku Wang menganggu, paling lama tiga hari. Selama periode waktu ini, harap tetap berada di klan kami dan terima keramah tamahan kami. Bei Cao Seng mendengar perkataan pemimpin suku Wang dan hanya bisa pamit. Saat dia pergi, seseorang keluar dari ruang tamu. Orang ini kurus, kulitnya kuning, memiliki tiga helai janggut di dagunya, dan matanya bersinar terang. Dia adalah tangan kanan pemimpin suku Wang, tetua suku Wang Wang de Dao yang ahli dalam strategi. Tuan pemimpin suku, apakah kita benar-benar akan menyetujui suku Bei dan berpartisipasi dalam aliansi ini? Wang de Dao bertanya dengan cemas. Hehehe, tentu saja tidak, jangan khawatir tentang moralitas. Pemimpin suku Wang tertawa. Wang de Dao menghela nafas lega, pemimpin suku itu bijaksana, kamu tidak tersihir oleh orang lain. Pertempuran untuk istana kekaisaran sudah dekat, akan terjadi kekacauan selama bertahun-tahun. Prioritas kami adalah mempertahankan kekuatan kami. Suku Bei, suku Bei, dan suku Zheng, niat ketiga suku menengah ini sudah jelas. Suku Yan adalah mertua suku Liu, Yan Chui Er adalah tunangan tuan muda suku Liu, Liu Wenwu. Tampaknya mereka ingin menjadi antek suku Liu, mereka ingin menjelat tuan muda Liu Wenwu, tetapi mereka juga ingin berbagi risiko dan menyeret suku kita bersama mereka. Mem, pemimpin suku Wang mengangguk, suku Wang kami adalah suku besar, kami harus berhati-hati dalam setiap gerakan. Pertarungan memperebutkan istana kekaisaran penuh dengan naga dan ular, siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Kita perlu mengamati dengan cermat dan memilih siapa yang akan diandalkan. Setiap 10 tahun sekali di dataran utara, akan terjadi badai salju mengerikan yang membawa bencana ke suatu wilayah. Hanya dengan memasuki istana kekaisaran, seseorang dapat memperoleh perlindungan dan tidak terpengaruh oleh badai salju. Namun jumlah tempat di istana kekaisaran terbatas, terlalu banyak orang yang ingin tinggal, mereka harus melalui pertempuran sengit, yang terkuat yang bertahan hidup, barulah penguasa istana kekaisaran dapat diputuskan. Meski suku Wang termasuk suku besar, namun fondasinya dangkal, dan tidak tega memperjuangkan hegemoni. Mereka hanya ingin mengandalkan orang yang tepat, menjadi pahlawan, dan tetap berada di istana kekaisaran, menghindari bencana alam. Jika kita tidak bisa memasuki istana kekaisaran, maka setelah badai salju, suku Wang pasti akan menderita kerugian besar. Dari suku besar kita akan terjerumus ke suku menengah atau kecil, besar kemungkinan suku kita akan musnah. Namun jika kita dapat memasuki istana kekaisaran, dengan sumber daya yang disediakan oleh istana kekaisaran, kita dapat memulihkan diri dan jika kita beruntung, kita bahkan dapat memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa istana kekaisaran berikutnya. Wang Dedao berkata dengan ekspresi serius. Hal ini menyangkut kelangsungan hidup suku Wang, semua orang di suku Wang sangat berhati-hati. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap Bei Chao Seng ini? Pemimpin suku Wang bertanya. Wang Dedao mengelus janggutnya, merenung sejenak dan berkata, kita harus memperlakukan orang ini dengan baik. Tiga hari kemudian, dengan bijaksana tolak ajakannya untuk membentuk aliansi. Pada saat yang sama, diam-diam kirimkan surat kepada suku G, ungkapkan niat baik kepada Raja Serigala, dan beritahu mereka tentang masalah ini. Biarkan mereka berkelahi satu sama lain, kita akan duduk di gunung dan menyaksikan hari mau berkelahi. Jika ada kesempatan, kami tidak keberatan menjadi nelayan yang meraup keuntungan. Hahaha, kata-kata yang baik, aku sangat menyukainya. Pemimpin suku Wang tidak bisa menahan tawa kerasnya. Melihat surat di tangannya, pemimpin suku G.G.G. Wang memasang ekspresi khawatir. Di sampingnya, para tetua suku G juga terdiam. Di tenda suku G, suasana terasa berat dan menyesakan. Suku Bei, suku Bei, dan suku Zheng telah bergabung untuk menghukum suku saya. Mereka saat ini sedang merekrut sekutu. Hari ini, suku Wang juga datang untuk memberitahu kami, saya khawatir tentara sekutu akan segera menyerang. Para tetua, apakah Anda punya rencana bagus? G.G. Wang bertanya. Ini tidak bagus. Suku saya baru saja menelan suku Yan, meski semangat kerja tinggi, kami belum sempat mencerna hasil perang. Begitu musuh menyerang, anggota suku Yan yang menyerah tidak akan berpikir dua kali. Pada saat itu, mereka akan bekerja sama, dan pemusnahan suku G kita tidak akan lama lagi. Lalu kenapa kita tidak mundur? Mundur. Kemana? Kami punya kam sekarang, kami masih bisa mempertahankannya. Begitu kita mundur, tidak akan ada tempat untuk bertahan, dan kita akan dikepung dan dicegat oleh suku lain. Para tetua berdiskusi di antara mereka sendiri. G.G. Wang melihat sekeliling dengan kecewa. Para tetua semua berbicara satu demi satu, tetapi tidak ada yang bisa memberikan saran yang dapat diandalkan. Sebaliknya, suasana di dalam tenda menjadi semakin menyesatkan, semangat juang mereka sedikit memudar. Baiklah, jangan katakan lagi. Dia mengangkat tangannya dan menghentikan diskusi para tetua. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Beberapa hari yang lalu, Tuan Raja Serigala Chang San Yin telah setuju untuk menjadi tetua tertinggi suku kita. Kita perlu mengundangnya untuk ini. Kata G.G. Wang. Hal ini awalnya dirahasiakan, namun kini setelah dia mengatakannya, itu seperti stimulan jantung, menyebabkan semangat para tetua meningkat. Laki-laki Serigala Wang Da telah menjadi tetua tertinggi suku kita. Bagus, bagus, ini adalah kesempatan yang mengembirakan. Dengan anak buah Wolf Wang Da, kita memiliki peluang untuk bertahan hidup. Suasana menyesatkan di dalam tenda tersapu bersih, dan semangat kerja yang rendah meningkat dengan cepat. Ini adalah kegunaan para ahli, di saat bahaya, mereka adalah pilar yang dapat menopang dunia. 484. Fang Yuan diundang ke tenda utama suku G. Oh, tiga suku telah membentuk aliansi untuk menghadapi kita. Fang Yuan mendengar ini dan tatapannya bersinar, bertanya, tiga yang mana? Segera, seorang tetua menjawab, melapor kepada Tuan Tertinggi. Mereka adalah suku P, suku B, dan suku Zheng. Setelah berhenti sejenak, tetua ini menambahkan, pemimpin suku P, Pianfei, memiliki budidaya tahap puncak peringkat 4, dia adalah seorang jenderal terkenal di dataran utara. Meskipun suku B adalah suku tingkat menengah, mereka telah memupuk dua jalur perbudakan Gumasters. Dan meskipun suku Zheng didirikan belum lama ini, formasi pertempuran tombak petir mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Fang Yuan mengangguk, dia mendengar nama yang dikenalnya, yaitu Pianfei. Orang ini memang seorang jenderal galak di dataran utara, setelah bergabung dengan Liu Wenwu, ia langsung menjadi jenderal galak ketiga di bawah suku Liu. Dalam pertempuran berikutnya, dia sering menyerang formasi musuh sendirian, menyerang ke kiri dan ke kanan, mengganggu formasi musuh. Dia tidak akan terkalahkan saat dia membunuh pemimpin musuh. Adapun suku B dan suku Zheng, meskipun Fang Yuan tidak memiliki kesan apapun terhadap mereka, hal itu tidak menghalanginya untuk memperkirakan kekuatan mereka. Salah satu dari dua suku ini memiliki kekuatan suku G di Lembah Hongyan. Suku B memiliki dua master gu jalur perbudakan, yang berarti mereka bisa menghadapi kelompok serigala Fang Yuan secara langsung. Dan suku Zheng memulai dengan formasi pertempuran tombak petir, ini adalah kemampuan khusus suku Zheng, tidak bisa dianggap remeh. Namun, saya membutuhkan jiwa dalam jumlah besar untuk mengairi gunung Danghun dan memperkuat jiwa saya. Aliansi tiga suku seharusnya bisa membunuh banyak orang bukan? Hehehe. Memikirkan hal ini, bibir Fang Yuan membentuk senyuman dingin. Sekarang ketiga suku telah membentuk aliansi, situasinya mengerikan. Paman Chang San Yin, kemana suku G kita harus pergi? G guang bertanya dengan sungguh-sungguh. Fang Yuan mengangkat alisnya, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh, apalagi yang bisa kita lakukan. Karena mereka ingin membunuh kita, kita akan menyerang terlebih dahulu dan membunuh kita. Anda harus tahu bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Apa? Pelanggaran? Mendengar hal ini, para petinggi suku G terkejut. Mereka sudah berdiskusi sebelumnya, ada yang menyarankan mundur, ada yang menyarankan bertahan, tapi tidak ada yang menyarankan menyerang. Ide ini terlalu radikal dan berisiko. Bagaimanapun, aliansi tiga suku jauh lebih kuat dari suku G. Dan suku G baru saja menawan suku Yan, mereka mempunyai masalah internal. Menyerang secara langsung, bukankah itu terlalu gila? Para tetua saling memandang, dan dari tatapan mereka, mereka bisa merasakan hal yang sama. Namun karena keperkasaan Fang Yuan, mereka tidak berani mengatakannya. Segera, semua orang terdiam. G guang ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan lemah lembut, Paman Chang San Yin, sekarang musuh kuat dan kita lemah, apakah kita masih akan menyerang lebih dulu dan menyerahkan perkemahan kita? Justru karena kita menyerang lebih dulu, kita bisa menyerang lebih dulu dan menyerahkan kam kita. Fang Yuan, mendengus, kalian semua berpikir begitu, begitu pula musuhnya. Malam ini, di tengah malam, kita akan mengumpulkan para elit kita dan melakukan serangan malam. Suku Bei, suku yang mana? Keluarga Bei, disusul keluarga Zheng. Keluarga Bei adalah keluarga terjauh dari rumahku, jawab G guang. Suku G, semuanya, semuanya, ini suku, suku Zheng adalah, suku Bei. Suku Bei, suku Bei bersama dengan Bei, adalah, dengan suku Bei. Bagus, pertama-tama kita hancurkan suku Bei, lalu suku Zheng, dan terakhir suku Bei. Pertarungan ini akan berlangsung sengit, semua orang harus siap secara mental. Setelah mencaplok tiga suku, suku G kita akan tumbuh lebih kuat. Para tetua saling memandang, tidak bisa berkata-kata dalam hati, mendesah kagum pada ambisi Fang Yuan. Dengan situasi suku G saat ini, mereka masih ingin melahap aliansi musuh yang dua hingga tiga kali lebih kuat dari mereka. Ini adalah sesuatu yang bahkan para tetua tidak berani pikirkan. Melihat semua orang masih ragu-ragu, Fang Yuan melambaikan tangannya, ayo kita lakukan, kamu bisa pergi dan membuat pengaturan. Ya, semua orang hanya setuju. Malam itu, angin malam menderu-deru, bulan gelap dan angin kencang. Gerbang Kamsuku G terbuka lebar, kelompok serigala itu seperti sungai yang panjang, begelombang dan mengalir deras. Master Gu yang tak terhitung jumlahnya bercampur di antara mereka, semuanya melompat dan berlari, bayangan mereka berkedip-kedip, hati mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Cuaca bagus, cuaca bagus untuk membunuh. Fang Yuan duduk di punggung binatang yang bermutasi sambil tertawa terbahak-bahak. Binatang yang bermutasi ini adalah serigala bermata putih, ia masih bayi, tetapi Fang Yuan menggunakan cacing gu jalur waktu untuk mempercepat pertumbuhannya. Saat ini, tubuh serigala bermata putih itu beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya putih seperti salju, tubuhnya halus seperti air, itu adalah kuda dewa, hanya sedikit lebih kecil dari serigala punuk. Tapi kekuatan tempurnya saat ini hanya setara dengan 100 raja serigala biasa. Tidak ada parasit guliar di tubuhnya. Parasit guliar di tubuh raja binatang membutuhkan waktu. Selama proses panjang pertumbuhan raja binatang buas, beberapa guliar akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengannya. Namun serigala bermata putih ini tumbuh terlalu cepat, tidak memiliki landasan waktu, dan selalu berada di sisi Fang Yuan, sehingga tidak memiliki satu punggu. Fang Yuan hanya menggunakannya sebagai tunggangan dan menyimpannya di sisinya. Terkadang, dia menggunakan visinya untuk mengintai. Tentara bergerak cepat, menyerang suku Bey. Perkemahan suku Bey didirikan di atas sebuah bukit, bukit tersebut awalnya tertutup oleh hutan lebat, namun suku Bey telah menebangnya dan membangun tembok perkemahan yang tinggi. Di dinding, ada menara pengawas, cahaya terangnya menerangi perkemahan. Di permukaan dinding, ada paku-paku kayu yang tajam, beberapa mastergu suku Bey berdiri dalam jarak tertentu, menimbulkan suasana yang berat. Tuhan, apakah kami benar-benar akan menyerang? Tentara diam-diam mendekat, Giguang mengamati tembok, jantungnya berdebar kencang, dia berniat mundur. Namun Henry Fang tersenyum, kami akan memenangkan pertempuran ini. Mengapa Tuhan tertinggi berkata seperti itu? Seorang penatua tidak mengerti, bertanya. Fang Yuan menunjuk ke dinding, justru karena temboknya kokoh. Para mastergu suku Bey malas dan hanya ada beberapa mastergu yang menjaganya. Fakta bahwa kita bisa menyelinap sedekat ini adalah buktinya. Terlebih lagi, cahaya ini terlalu terang, suku Bey ingin menakuti para bajingan itu. Ini adalah keberanian palsu, mereka berusaha menunjukkan bahwa mereka dijaga ketat, namun mereka malah mengekspos diri mereka sendiri. Mendengar hal tersebut, hati suku G menjadi tenang. Fang Yuan menginstruksikan lagi, nanti, saya akan mengirim kelompok serigala untuk menghancurkan tembok, Anda akan mengirim anggota suku Yan yang menyerah untuk menyerang, dan mastergu dari suku G akan bertindak sebagai penjaga. Jika ada yang mencoba melarikan diri, bunuh mereka di tempat. Suara dinginnya membuat hati semua orang bergetar. Begitu dia mengatakan ini, tanpa menunggu para tetua menjawab, Fang Yuan melambaikan tangannya, dan dua raja serigala yang tak terhitung jumlahnya memimpin kelompok serigala dan menyerbu keluar dari bayang-bayang. Dalam beberapa saat, mereka menyerbu ke dalam cahaya. Serigala, kenapa serigalanya banyak sekali? Para mastergu suku Bey mengusap mata mereka, merasa tidak percaya. Serangan musuh, serangan musuh. Seseorang bereaksi dan berteriak, mengaktifkan Wong Gu untuk mengirim sinyal. Blokir mereka, bala bantuan akan segera tiba. Para mastergu berteriak sekuat tenaga. Namun serangan Fang Yuan begitu dahsyat, seperti dua tangan besi yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama. Kekuatan pertarungan raja serigala yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa diremehkan, raja serigala yang tak terhitung jumlahnya biasanya membutuhkan mastergu peringkat 4 dan sekelompok ahli peringkat 3 untuk menghadapinya. Dua raja serigala yang tak terhitung jumlahnya, dibawah kendali Fang Yuan, mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan melancarkan serangan terkuat mereka. Bam-bam-bam. Setiap tabrakan menyebabkan jantung orang berdebar-debar. Tembok kota yang kokoh itu seperti selembar kertas rapuh, bergoyang tertiup angin. Terutama raja serigala penyu yang tak terhitung jumlahnya, dengan kulitnya yang tebal dan tubuh yang kokoh, ia merupakan ancaman terbesar bagi tembok kota. Para mastergu dari suku B dengan cepat membalas, namun serangan mereka yang tersebar semuanya dihadang oleh guliar milik raja serigala yang tak terhitung jumlahnya. Ketika bala bantuan dari keluarga B bergegas, mereka melihat seluruh tembok kota runtuh. Dua raja serigala segudang memimpin gelombang serigala yang tak ada habisnya dan menyerbu ke dalam kam. Serigala malam, segudang raja binatang buas. Turtleback segudang raja serigala. Pemimpin suku B melihat pemandangan ini dari jauh, dan matanya membelalak kaget. Ini adalah dua jenis serigala yang berbeda, dan kelompok serigala liar tidak akan pernah bekerja sama seperti ini. Ini hanya berarti satu hal, seseorang memanipulasinya dari belakang layar. Siapa dalangnya? Pemimpin suku B tidak banyak berpikir, dan sebuah nama muncul di benaknya, Raja Serigala Chang San Yin. Chang San Yin, pemimpin suku B mengertakkan gigi, matanya hampir memuntahkan api. Namun amarahnya tidak mampu menghentikan serbuan kelompok serigala tersebut. Binatang buas biasa masih baik-baik saja, tetapi di bawah komando Fang Yuan, kekuatan dan kecerdasan mereka seimbang. Suku B berusaha sekuat tenaga untuk memblokir mereka, membentuk beberapa garis pertahanan. Ketika kelompok serigala menyerang, Fang Yuan mengabaikan korban jiwa dan terus menyerang. Para master Gu suku G yang mengikuti di belakang kelompok serigala hampir menjadi penonton. Peringkat 4, Boneka Rumput Gu. Pemimpin suku B dengan panik mengaktifkan esensi purba, menuangkannya ke rumput di bawah kakinya. Rumputan itu langsung tumbuh setinggi seseorang, berubah menjadi boneka rumput yang memegang pedang daun hijau. Ini adalah prajurit elit pedang rumput. Sejumlah besar prajurit elit pedang rumput mendukung garis depan, menyerang kelompok serigala. Dukungan prajurit elit pedang rumput berhasil memblokir serangan kelompok serigala. Mereka membentuk formasi pertempuran di sekeliling tenda raja. Seperti batu-batu besar berwarna biru, mereka menahan serangan kawanan serigala yang seperti gelombang pasang. Namun situasi ini hanya bersifat sementara, ketika esensi purba pemimpin suku B telah habis, prajurit elit pedang rumput tidak dapat diisi lagi, dan batu itu perlahan-lahan menyusut, akhirnya tenggelam di bawah kaki kelompok serigala. Mundur, kita akan mundur menuju suku Zeng. Selama kita masih hidup, suku B akan memiliki kesempatan untuk membangun kembali. Pemimpin suku B melihat bahwa situasinya tidak ada harapan, dan dengan tegas memilih mundur. Hahaha, Fang Yuan menunggangi serigala bermata putih, tertawa keras saat dia melihat petinggi suku B melarikan diri. Tuhan, kami menang. Ghe Guang berkata dengan penuh semangat. Kami hanya menang sepertiga. Tinggalkan beberapa orang untuk membersihkan medan perang. Kami akan mengejar mereka. Fang Yuan melambaikan tangannya, dan serigala yang tak terhitung jumlahnya melolong bersama, mengubah arah dan menyerang suku Zeng. Mereka mengejar kita, para mastergu suku B yang melarikan diri sangat ketakutan karena pasukan seperti itu. Tidak, target Chang San Yin selanjutnya adalah suku Zeng. Seseorang menyadari. Dia tidak hanya menyerang sukuku, dia juga ingin menyerang suku Zeng. Seseorang berteriak dengan marah. Pemimpin suku, apa yang harus kita lakukan? Esensi purba saya hampir habis, mereka akan segera menyusul. Seseorang berteriak dengan cemas. Pemimpin suku B ragu-ragu sejenak, dia tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa, jadi dia hanya bisa mengubah arahnya dan memasuki hutan lebat. Fang Yuan memimpin pasukan, tidak mempedulikan orang-orang ini, dan maju menuju suku Zeng. Dia tidak mengejar kita, dia benar-benar pergi ke suku Zeng. Para petinggi suku B bernapas dengan kasar, berdiri di hutan, memandangi 10.000 serigala yang berlari dengan ketakutan yang masih ada. 485. Siapkan tombak petir. Pemimpin suku Zeng pergi ke garis depan dan berteriak. Tentara yang dipimpin oleh Fang Yuan, setelah menekan suku B, menyerang kam suku Zeng tanpa henti. Pertempuran ofensif dan defensif yang sengit terjadi dalam sekejap. Fang Yuan menggunakan dua raja serigala yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang bersama-sama, menerobos dua garis pertahanan suku Zeng sekaligus, tetapi di garis ketiga, dia akhirnya dihentikan. Yang menghentikan gelombang serigala adalah kartu truf terkenal suku Zeng, korps tombak petir. Master Gu peringkat dua ini berdiri di dinding ketiga berturut-turut, mengembun menjadi aura yang kuat dan gagah berani, membentuk dinding seperti daging. Mendengar teriakan pemimpin suku, para Master Gu ini segera mengulurkan tangan kanan mereka dan mengeluarkan esensi purba dari lubangnya, lalu menuangkannya ke dalam jejak petir di telapak tangan kanan mereka. Ini adalah tanda dari tombak petir Gu. Selanjutnya, anggota suku G melihat petir memancar dari telapak tangan para Master Gu, dan seketika membentuk tombak berwarna biru perak. Masing-masing tombak ini panjangnya empat kaki, seluruhnya terkondensasi dari petir, berkedip-kedip dengan kilat dan mengeluarkan suara mendesis. Menembak, pemimpin suku Zeng berteriak lagi. Berdengung. Dalam sekejap, 580 tombak petir terbang, menggambar busur padat di udara. Petir terang menerangi medan perang. Cahaya biru menyinari wajah semua orang. Satu-satunya perbedaan adalah G guang dan yang lainnya memiliki ekspresi pucat. Namun, pemimpin suku Zeng tersenyum bangga. Tombak petir ditembak jatuh seperti hujan badai, mendarat di kelompok serigala yang menyerang. Bahkan baju besi tangguh dari serigala penyu akan tertusuk oleh tombak petir. Belum lagi serigala angin dan serigala malam dengan pertahanan yang lebih lemah. Tombak petir ditembakkan secara bersamaan dengan kekuatan yang luar biasa, membersihkan area yang luas di medan perang dalam sekejap. Gelombang serigala yang awalnya lebat tiba-tiba menjadi jarang. Lebih dari 500 serigala jatuh pada saat bersamaan, berubah menjadi mayat. Pelanggaran kelompok serigala terhenti. Hahaha, lihat, ini korps tombak petir sukuku. Dengan pasukan yang begitu kuat, siapa yang berani meremehkan sukuku? Ini adalah tembok daging terkuat di sukuku, jadi bagaimana jika ada lebih banyak serigala? Melihat ini, para master Gu Sukuzeng berteriak dengan penuh semangat, semangat mereka melonjak. Sebaliknya, anggota suku G memasang ekspresi muram. Ubah San Yin, pemimpin suku Zeng menggunakan penguatan suara Gu dan memperkuat suaranya beberapa kali, menutupi kebisingan di medan perang. Kamu telah menginvasi klanku tanpa alasan. Majelis pahlawan belum dimulai, tapi kamu telah bertindak begitu tidak bermoral dan memulai perang. Kamu benar-benar melanggar hukum. Kamu membantai dengan sangat gila-gilaan, kamu pasti akan dihukum oleh suku-suku di dataran utara. Kamu belum melakukan kesalahan yang lebih besar, jadi belum terlambat untuk menyesal. Cepat mundur. Jika tidak, saya akan mengungkap kekejaman Anda kepada publik, dan mengubah Anda dan suku G di belakang Anda menjadi tikus yang ingin dibunuh semua orang di dataran utara. Pemimpin suku Zeng memperingatkan. Penatua tertinggi, para tetua keluarga G memandang Fang Yuan dan ragu-ragu. Serangan gila Fang Yuan memang melanggar aturan. Meskipun aliansi tiga klan ingin berurusan dengan keluarga G, hal itu tidak menjadi kenyataan. Bukti yang dikumpulkan oleh keluarga G saja tidak dapat membuktikan apapun. Meskipun para master Gu dataran utara suka bertarung, mereka tidak bertarung dengan gila-gilaan, pasti ada alasan untuk semuanya. Semakin sah alasannya, semakin menakjubkan alasannya, semakin baik. Terlebih lagi, kontes untuk istana kekaisaran belum dimulai, suku-suku tersebut saling menahan satu sama lain. Dulu ketika suku G berada di lembah Hong Yan, kekuatan suku Men jauh melampaui suku G, namun mereka tidak bergerak. Sebaliknya, mereka membuat rencana dan menciptakan gelombang serigala. Pasalnya, suku Men tidak mempunyai alasan yang sah untuk mencaplok suku G. Ini adalah aturan jalan yang benar, aturan permainan antara suku-suku di dataran utara. Fang Yuan telah memimpin suku G untuk menyerang aliansi tiga klan, dia jelas telah melanggar aturan ini. Tanpa alasan yang sah, itu adalah kurangnya kebenaran. Invasi keji suku G akan menyebabkan mereka terkucil dalam hubungan diplomatik, bahkan mungkin menjadi sasaran kewaspadaan dan kebencian semua suku, atau bahkan menyerang bersama-sama. Oleh karena itu, para petinggi suku G sangat khawatir. Hanya karena kekuatan dan prestise Chang San Yin mereka tidak menentangnya secara terbuka. Kini setelah serangan kelompok serigala terhalang, anggota suku G mulai khawatir. Fang Yuan tanpa ekspresi saat dia menunggangi binatang serigala bermata putih yang bermutasi, menatap para Master Gu di tembok kota. Korps tombak petir memang tidak biasa. Tatapannya berkedip ketika dia melihat beberapa petunjuk. Seluruh pasukan tombak petir suku Zheng memiliki lebih dari 500 orang yang menyerang, namun sosok krusial sebenarnya adalah ratusan atau lebih Master Gu pendukung yang bersembunyi di sudut dan dilindungi dengan ketat. Para Master Gu ini menggunakan cacinggu mereka untuk memperkuat kekuatan tombak petir, atau memadatkan kekuatan tombak petir menjadi metode serangan yang lebih kuat. Tatapan Fang Yuan berpindah ke Raja Serigala Malam yang tak terhitung jumlahnya dan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Kedua Raja Serigala ini tidak punya pilihan selain mundur karena mereka secara pribadi diserang oleh pemimpin klan Zheng dan kekuatan gabungan dari korps tombak petir. Tubuh mereka sudah penuh dengan luka. Turtleback Myriad Wolf King sedikit lebih baik, tapi Gu pertahanan Nightwolf Myriad Beast King terbunuh, tubuhnya berlumuran darah, dan beberapa lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Meskipun luka-luka ini sebagian besar disembuhkan oleh asap Serigala Gu Fang Yuan, kekuatan pertarungan Raja Binatang Buas Serigala Malam memang telah turun satu tingkat. Mundur. Mungkinkah jika mereka mundur, mereka tidak akan melanjutkan masalah ini? Fang Yuan mencibir, retret ini adalah jalan buntu yang sebenarnya. Hanya dengan terus menyerang dan menghancurkan aliansi ketiga suku tersebut, tidak akan ada lagi korban di masa depan, dan dampak negatif dari pelanggaran aturan jalan lurus dataran utara akan diminimalkan. Saat ini, suku G seperti anak panah yang telah ditembakkan, tidak ada jalan untuk kembali. Para petinggi suku G berpandangan pendek dan tidak dapat melihat situasi dengan jelas, namun Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, dia adalah seorang veteran berpengalaman, dan hatinya bagaikan lilin yang berkelap-kelip. Semuanya, momen krusial telah tiba. Semua orang di suku G, maju terus dan bertarung sampai mati, siapapun yang berani mundur akan dibunuh tanpa ampun. Fang Yuan berteriak dingin sambil mengerahkan sisa kekuatan di tangannya. Melolong. Raja Serigala segudang Serigala Angin memimpin kelompok Serigala Angin dan bergegas ke medan perang. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini sengaja disembunyikan oleh Fang Yuan di pinggiran. Dia tidak membawanya ke kam suku G, dan bahkan ketika menyerang suku B, dia menahan diri dan tidak menggunakannya. Raja Serigala ketiga yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Raja Serigala Angin ini, ekspresi para mastergu suku G dan suku Zeng berubah. Para petinggi suku G menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Namun para mastergu dari suku Zeng merasakan sebuah batu berat menekan hati mereka. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Fang Yuan, dan dengan lambayan tangannya, ketiga Raja Serigala bergegas ke garis depan. Melihat tiga Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya menyerang bersama-sama, ekspresi pemimpin suku Zeng menjadi pucat, dan dia menyerang dengan raungan yang marah. Gerakan mematikan, burung guntur. Permukaan laut purba di celahnya turun drastis, dan ketiga cacinggu digunakan bersama-sama, dengan cepat membentuk burung petir besar di udara. Burung besar itu terbang menuju Raja Serigala segudang penyu, menghalanginya. Korps tombak petir, serang bersama-sama. Pemimpin suku Zeng berteriak lagi. Ratusan tombak petir melesat ke arah langit. Para mastergu pendukung menyerang bersama-sama, dan tombak petir menyatu saat mereka terbang. Dalam sekejap mata, mereka membentuk ular petir. Cakar elang ayo. Seorang tetua peringkat tiga tiba-tiba bergerak, mengincar ular petir di udara. Ular petir itu segera menumbuhkan dua cakar yang tajam, seperti baja. Tanduk badak gu. Tetua suku Zeng kedua menyerang, dan tanduk emas tajam muncul di dahi ular petir. Gus kala perak. Tetua ketiga menambahkan lapisan sisi kokoh berwarna perak ke tubuh ular petir. Ular petir berarmor lengkap ini berenang di udara, seperti naga dewa yang turun ke dunia. Selanjutnya, ia menyelam dengan gaga berani, dan bertarung dengan segudang raja binatang serigala angin. Langkah ini lagi, kelopak mata Fang Yuan berkedut, raja binatang buah serigala malam yang tak terhitung jumlahnya telah diblokir oleh gerakan mematikan ini, dan menderita luka berat. Ini adalah jurus mematikan, naga petir emas dan perak. Para Master Gu memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan, setiap aspek memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dalam hal penggunaan Gu, ada gerakan mematikan. Beberapa ahli Gu Master dengan cerdik menggabungkan banyak cacing Gu, dan menggunakannya secara berurutan dalam waktu singkat, sehingga membentuk serangan yang lebih efektif. Ini adalah langkah mematikan. Jurus mematikan biasa digunakan oleh seorang Master Gu. Misalnya saja jurus pembunuh pemimpin suku Zheng, Thunderbird. Namun, naga petir emas dan perak adalah jurus mematikan yang dibentuk oleh ratusan Master Gu yang bekerja sama. Ini memadatkan kekuatan ratusan Master Gu peringkat dua, dan beberapa ahli peringkat tiga menjadi satu serangan, dan serangannya secara alami sangat ganas. Dengan naga petir emas dan perak yang menghalangi, segudang Raja Binatang Serigala angin tidak dapat diandalkan untuk saat ini. Namun Fang Yuan tidak putus asa. Dia masih memiliki banyak sekali Raja Serigala. Raja Binatang Buas Serigala malam yang tak terhitung jumlahnya, di bawah kendalinya, menyerang ke depan dengan gila-gilaan. Blokir, blokir. Bahkan jika kita mati, kita harus memblokirnya. Anggota suku, orang tua, istri, anak, saudara laki-laki dan perempuan kita ada di belakang kita, kita tidak boleh gagal. Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya ini telah kehilangan Gu pertahanannya, kita punya harapan besar. Para Master Gu dari suku Zheng bangkit dan melancarkan serangan yang dahsyat. Serangan yang tak terhitung jumlahnya, seperti kembang api, mendarat di tubuh Raja Binatang Buas Serigala malam. Gu pertahanan Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya ini telah menghilang. Segera, dagingnya terkoyak, dan ia melolong menyedihkan. Rasa sakit yang hebat menyebabkan mata Raja Binatang Serigala malam berubah menjadi merah darah, niat membunuhnya melonjak, dan serangannya menjadi lebih hirup pikuk. Berengsek, melihat Raja Binatang Buas Serigala malam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam korps tombak petir dan membantai kartu truf paling berharga dari suku Zheng, pemimpin suku Zheng hendak memuntahkan darah karena marah. Tapi dia tidak bisa membelah dirinya sendiri, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Untuk melindungi rumah dan keluarga mereka, para Master Gusu Ku Zheng mengeluarkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Matilah, Binatang Buas, seorang tetua peringkat tiga mengabaikan keselamatannya sendiri dan terbang, menusuk mata Raja Binatang Buas Serigala malam dengan kedua tangannya. Raja Serigala malam tidak bisa mengelak tepat waktu, dan matanya tertusuk. Di bawah rasa sakit yang tak tertandingi, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit pinggang tetua peringkat tiga ini. Tubuh tetua peringkat tiga dipotong menjadi dua, tetapi ekspresinya sebelum kematian adalah senyuman. Dia memeras sisa esensi purba yang terakhir, dan berhasil melukai Raja Serigala malam. Situasi seperti ini tidak jarang terjadi. Untuk melawan Raja Serigala malam, banyak Master Gusu Ku Zheng mengabaikan keselamatan mereka sendiri, dan memilih mengorbankan diri untuk melindungi rumah mereka. Benar-benar seorang pejuang, Fang Yuan memuji, dan mencibir. Dalam benaknya, Raja Serigala malam menyampaikan keinginan kuat untuk mundur. Namun Fang Yuan tidak mengizinkannya, dan dengan paksa memerintahkannya untuk terus menyerang. Korps tombak petir menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan Raja Serigala malam, dan kurang dari 10 persen yang selamat. Tanpa perlawanan apapun, para Master Gu dari suku G bergerak keluar satu demi satu, dan segera menciptakan celah. Skala kemenangan sangat condong ke sisi Fang Yuan. Seiring berjalannya waktu, naga petir emas dan perak menghilang di udara, dan Raja Serigala angin kehilangan penghalangnya. Di bawah kendali Fang Yuan, ia mengepung dan menyerang pemimpin suku Zheng. Selanjutnya, kelompok Serigala bergegas ke kam suku Zheng seperti air pasang, dan tanpa ampun membantai orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak. Tangisan sengsara, teriakan putus asa, dan jeritan pelanggaran bergema di medan perang. 486. Di sudut gelap jauh, hampir 10 orang melihat ke medan perang, mereka adalah petinggi suku Bei yang melarikan diri. Keluarga Zheng sudah tamat. Kepala keluarga Bei Bei Cao Chuan menghela nafas. Tidak disangka Chang San Yin masih memiliki Raja Serigala ketiga yang tak terhitung jumlahnya. Seru seorang tetua, menyuarakan pikiran semua orang. Mereka tidak menyangka Fang Yuan masih menyembunyikan kekuatannya. Dalam pertempuran melawan suku Bei, Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini telah disembunyikan dan tidak muncul. Dengan tiga Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, suku Zheng hanyalah suku berukuran sedang, bahkan dengan korps tombak petir, wajar jika mereka dikalahkan. Tetapi Chang San Yin benar-benar jahat, mampu bertahan sampai sejauh ini. Temperamen seperti itu menakutkan dan menakutkan. He he, jadi apa? Pemimpin suku Zheng membunuh segudang Raja Binatang Serigala malam dengan serangan terakhirnya. Sekarang, Chang San Yin hanya memiliki dua Raja Serigala yang tersisa. Beberapa tetua suku Bei yang tersisa menghela nafas sementara yang lain mencibir. Menangkap Raja Binatang yang tak terhitung jumlahnya bukanlah tugas yang mudah. Bagi mereka, kerugian Fang Yuan sangat besar. Tapi sebenarnya, Fang Yuan bisa menggunakan tanah yang diberkati untuk berkomunikasi dengan jual Yellow Skis, mengisi kembali Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya hanyalah masalah pemikiran. Chang San Yin ini benar-benar gila dan kejam. Dia bisa saja membuat segudang Raja Binatang Serigala malam mundur dari medan perang, tapi pada akhirnya, itu diperintahkan dengan paksa olehnya, menyebabkan Raja Binatang yang tak terhitung jumlahnya itu mati dalam pertempuran. Kata seorang tetua, merasakan hawa dingin di hatinya. Pemimpin suku B menyipitkan mata, situasi pertempuran masih tergambar jelas di benaknya, jika bukan karena serangan sekuat itu, situasi pertempuran tidak akan diputuskan secepat itu. Suku G tidak mampu berperang besar dengan kekuatan kecil. Tindakan Chang San Yin sangat bijaksana. Sangat disayangkan pemimpin suku Zheng juga meninggal. Orang ini berada di peringkat 4 tingkat atas, di ahli, jika dia bisa bertahan, pemimpin suku B menghela nafas lagi. Ini juga karena pemimpin suku Zheng terlalu terobsesi dengan pertarungan, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan bertarung terlalu sengit. Setelah pertempuran yang panjang, esensi purba miliknya telah terkuras abis. Ketika dia ingin melarikan diri, dia dikelilingi oleh Raja Binatang Buas Serigala Malam yang tak terhitung jumlahnya dan tidak berhasil melarikan diri. Dan korps tombak petir suku Zheng hampir seluruhnya dibantai, hanya sedikit yang tersisa. Kedua insiden ini merupakan pukulan fatal bagi moral seluruh keluarga Zheng. Dengan kematian pemimpin klan dan kematian tentara, klan Zheng kehilangan kemampuan untuk melawan dan segera menunjukkan kekalahan total. Anggota keluarga G bergegas masuk ke kam dan memulai pembantaian. Klan Zheng telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Orang-orang yang tersisa melarikan diri dengan sekuat tenaga, meratap dan memohon belas kasihan. Kadang-kadang, bahkan ada adegan Master Gu Peringkat 1 yang mengejar 2 atau 3 Master Gu Peringkat 2. Bukan karena Gu Master Peringkat 2 ini tidak ingin bertarung. Hanya saja esensi intisarinya telah dikonsumsi dalam pertempuran dengan kawanan serigala, dan konsumsinya terlalu parah. Tanpa esensi purba, kekuatan tempur seorang Master Gu akan jatuh ke titik terendah. Melihat keadaan tragis kam keluarga Zheng, semua orang dari keluarga Bai terdiam. Mereka tidak bisa tidak mengingat adegan perkemahan mereka ditangkap. Semuanya mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan. Hati mereka dipenuhi amarah dan kesedihan. Saat-saat kacau akan datang. Bencana alam badai salju yang terjadi setiap 10 tahun sekali di dataran utara akan menimbulkan keributan besar dengan banyak pahlawan yang bersaing untuk mendapatkan supremasi. Pada saat itu, seluruh dataran utara akan terpengaruh. Pemandangan hari ini hanyalah permulaan. Manusia serendah rumput, melayang dari satu tempat ke tempat lain. Suku-suku kecil dan menengah ibarat rumput bebek, tersapu pusaran perang, semuanya tidak bisa mengendalikan diri dan akan tercabik-cabik jika lalai. Bahkan suku-suku besar pun harus melangkah dengan hati-hati seperti sedang menginjak es tipis. Hanya suku-suku super yang memiliki dewa gu di nenek moyang mereka dan memiliki tanah yang diberkati, memiliki fondasi yang tak tergoyahkan yang akan bertahan selama ribuan generasi. Tuan pemimpin suku, esensi purba kami telah pulih. Kami ingin memperkuat suku Zheng, tetapi sekarang mereka telah gagal. Sebaiknya kita kembali dan menyelamatkan anggota suku kita. Saat ini, seorang penatua menyarankan. Benar, nafsu makan Chang San Yin terlalu besar, dia masuk ke kam kami dan kemudian menyerang suku Zheng. Kalau terus begini, dia mungkin akan pergi dan berurusan dengan suku Pei. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk bergegas kembali. Suku G meninggalkan lebih banyak orang daripada kita, tapi mereka semua adalah gumaster peringkat 1 dan peringkat 2, hanya ada satu tetua peringkat 3. Para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak, melihat pemimpin suku mereka. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka setidaknya memiliki budidaya peringkat 3, dan pemimpin suku berada di peringkat 4. Dengan kekuatan yang besar, mereka pasti mampu menimbulkan dampak yang sangat besar. Ada kemungkinan besar untuk menyelamatkan suku mereka. Namun, pemimpin klan muda keluarga B menggelengkan kepalanya dan menolaknya dengan tegas. Tidak, meskipun suku G hanya memiliki sedikit orang yang tertinggal, kita dapat merebut kembali perkemahan kita, tapi terus kenapa? Jumlah orang kita terlalu sedikit, berita tentang pertempuran ini pasti akan bocor. Setelah Chang San Yin menerima berita itu, jika dia kembali, bisakah kita membelanya? Bisakah kita melarikan diri bersama anggota suku kita? Para tetua tidak bisa berkata-kata. Chao Chuan benar. Selama pertahanan pertama mereka, kekuatan mereka masih utuh, tetapi dirusak oleh gelombang serigala. Belum lagi sekarang. Biarkan mereka menjadi tawanan. Jangan khawatir. Lihat, setelah pertempuran berakhir, suku G menahan anggota sukunya dan tidak membantai para tawanan. Mereka ingin menambah kekuatannya, hef, nafsu makannya terlalu besar. B. Chao Chuan mendengus dingin, melanjutkan, anggota suku kita akan tinggal bersama mereka untuk saat ini. Dalam jangka pendek, hal ini akan menghabiskan jatah mereka, memaksa mereka untuk mengirimkan lebih banyak orang dan mengalihkan lebih banyak energi. Mata seorang tetua bersinar terang, kalau begitu mengapa kita tidak menyerang markas mereka secara langsung. Suku G hanyalah suku menengah sekarang, mereka telah mengerahkan hampir seluruh kekuatan mereka, kubu utama mereka pasti tidak akan berdaya. Kami akan membakar, membunuh, dan menjarah. Kami akan membakar semua perbekalan mereka dan menambah beban mereka. Kami akan membiarkan mereka merasakan diserang dan dibunuh. Ide bagus. Benar, ini ide yang bagus. Aku akan membiarkan suku G merasakan sakitnya kehancuran. Para tetua klan berteriak dengan penuh semangat satu demi satu. Bodoh. Namun, pemimpin klan keluarga B menegur mereka. Tatapan dinginnya bagaikan pisau yang mengiris wajah semua orang. Apakah kalian semua otak babi? Jika kita membakar ransum mereka, anggota suku kitalah yang akan menderita. Apakah menurut Anda mereka tidak akan membunuh para tawanan untuk mengurangi pengeluaran mereka? Jika mereka mengenali kita, bagaimana jika mereka membunuh para tawanan untuk melampiaskan amarahnya? Bei Chao Chuan menghirup udara keruh, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, balas dendam sejati bukanlah kesenangan sesaat. Menyerang Kam suku G hanyalah masalah kecil, tidak akan mempengaruhi fondasi mereka. Hanya dengan membunuh Chang San Yin dan menghancurkan kekuatan utama suku G kita dapat membalikkan keadaan. Kita perlu menggunakan kekuatan kita di tempat yang paling penting. Kata-kata ini mencerahkan semua orang tua. Pemimpin suku benar-benar bijaksana. Dengan pemimpin suku Tuan di sini, suku kami memiliki harapan. Kami akan mendengarkan pengaturan pemimpin suku. Semua tetua memandang patriark dengan kekaguman dan cinta. Pemimpin suku Bei Bei Chao Chuan juga orang yang luar biasa. Ketika dia masih muda, dia diasingkan oleh saudara-saudaranya, dia adalah calon Tuan muda yang paling tidak disukai. Ia jarang bertarung dan menyamarkan kekuatannya, menunjukkan bahwa tingkat kultifasinya rendah, sehingga ia sering diejek dan diejek oleh saudara-saudaranya saat jamuan makan dan pertemuan. Bei Chao Chuan ahli dalam bertahan dalam diam, dia menyaksikan saudara-saudaranya bertarung satu sama lain sambil mengumpulkan kekuatannya. Ketika pemimpin suku Bei jatuh sakit, dia akhirnya menemukan kesempatannya. Saat itu, pemimpin suku Bei membutuhkan seorang Gu untuk menyembuhkan luka-lukanya akibat serangan cacing Gu. Namun ketika suku tersebut menyelidikinya, mereka menemukan bahwa Gu ini hidup dalam roh raja binatang badak yang tak terhitung jumlahnya. Ada 80 ribu binatang roh badak, suku tersebut tidak punya cara untuk menghadapinya. Dalam keputus asaan, Bei Chao Chuan menyelinap ke habitat kelompok binatang itu sendirian. Setelah mengamati selama berhari-hari, dia menemukan bahwa kadang-kadang, raja binatang badak roh yang tak terhitung jumlahnya ini akan meninggalkan kelompoknya dan berguling-guling di rawa berlumpur untuk bermain. Kalau capek main, dia tidur. Lumpurnya berbau seperti tangki septik, dan banyak belatung. Bei Chao Chuan bersembunyi di lumpur selama tujuh hari tujuh malam tanpa bergerak. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dia akhirnya menunggu sampai roh badak segudang raja binatang datang untuk bermain. Tapi roh badak segudang raja binatang itu sangat besar, ketika ia berguling, ia menginjak betis Bei Chao Chuan dan meremukkan tulang kakinya di tempat. Bei Chao Chuan menahannya tanpa mengeluarkan suara. Ketika raja binatang yang tak terhitung jumlahnya lelah bermain, dia tertidur. Baru setelah itu dia diam-diam mencuri cacing guliar itu dari tubuh roh badak segudang raja binatang buas. Bei Chao Chuan memperoleh cacing guliar dan mempertaruhkan nyawanya untuk meninggalkan saudaranya. Tanpa henti, dia melompat kembali ke sukunya dan menyelamatkan pemimpin suku lama. Seluruh suku terkejut. Tindakan Bei Chao Chuan dipenuhi dengan kesalahan anak, dia berani dan memiliki rencana yang cermat, seluruh suku memandangnya dengan sudut pandang baru. Saudara-saudaranya juga sangat terkejut dengan budidaya tahap puncak peringkat tiga. Setelah pemimpin suku tua itu selamat, dia menitikan air mata kegembiraan, berkata, berapa kali saya menangis dalam hidup saya dapat dihitung dengan jari saya. Hari ini, saya menangis bukan karena saya berjuang di ambang kematian dan untungnya selamat. Tapi karena sebagai seorang ayah, saya tergerak oleh baktinya. Sebagai pemimpin suku, saya senang dengan masa depan suku. Saat itu juga, Bei Chao Chuan ditunjuk sebagai penjabat pemimpin suku muda. Setelah Bei Chao Chuan memperoleh posisi ini, dia tidak lagi menyembunyikan kemampuannya, dia menangani urusan suku dengan tertib dan berjuang untuk persetujuan semua orang. Di sisi lain, dia menekan saudara-saudaranya dan menstabilkan posisinya, dia tidak memberikan peluang kepada pesaing lain. Akhirnya ia berhasil menjadi pemimpin suku, ia bekerja keras dan memimpin suku Bei semakin kuat, mereka melewati banyak kesulitan dan mencapai hari ini. Meskipun Bei Chao Chuan baru berusia tiga puluhan, dia memiliki otoritas yang mendalam di suku Bei, semua tetua menghormatinya. Tuan Tetua Tertinggi, pemimpin suku Tuan, Tetua, kami telah menguasai sepenuhnya kam suku Zeng, kami telah memperoleh banyak hal. Tetua yang bertugas membersihkan medan perang melaporkan dengan penuh semangat. Perkiraan awal saya adalah kami telah memperoleh setidaknya 8 juta yuan batu dari pertempuran ini. Ada ribuan cacing Gu, di antaranya terdapat lebih dari 100 Gu peringkat tiga. Ada juga ruang rahasia rumah Gu, kami masih mengungkapnya. Mendengar hasil seperti itu, semua orang di keluarga G sangat gembira. Setelah mengambil alih suku Zeng, keuntungan mereka bahkan lebih besar daripada keuntungan suku Bei. Suku Zeng adalah suku berukuran sedang, mereka memiliki dasar yang kuat. Meski sempat mengalami kerugian, namun sumber daya yang tertinggal masih sangat besar. Tuan Tetua Tertinggi, Tuan Pemimpin Klan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah sesepuh selesai melapor, dia langsung bertanya. Suku G memandang Fang Yuan. 487. Angin malam bersiul, dan kelompok serigala melolong. Suku Bei dan suku G terlibat dalam pertempuran sengit di sekitar tembok kota. Api, cahaya kemasan, kilat, tanaman merambat hijau, segala jenis serangan menyatu menjadi pertunjukan kembang api yang mempesona. Sudut langit malam yang gelap gulita terangkat. Bunuh, hancurkan tembok kota, dan musnahkan suku Bei. Kalahkan mereka semua, bunuh semua bajingan suku G ini. Para komandan di kedua sisi berteriak sekuat tenaga, meningkatkan moral kedua belah pihak. Bau darah yang kental masih melekat di seluruh medan perang. Sejumlah besar anggota badan dan mayat berserakan di mana-mana. Kehidupan para Master Gu yang dihormati di masa lalu sama murahnya dengan rumput di sini. Tentu saja, ada lebih banyak lagi mayat serigala. Fang Yuan menghela nafas dalam hati saat dia melihat Raja Serigala Turtleback yang tak terhitung jumlahnya di garis depan didorong mundur lagi. Karena mereka menyerang suku Bei dan suku Zheng, mau tidak mau berita itu bocor. Ketika Fang Yuan memimpin suku G untuk menyerang suku Bei, pihak lain telah melakukan persiapan yang ketat. Setelah kehilangan Raja Binatang Segudang Serigala Malam, Fang Yuan hanya memiliki Raja Serigala Segudang Penyu dan Raja Serigala Segudang Serigala Angin. Awalnya, kedua raja tersebut bisa menjadi ancaman bagi garis pertahanan suku Bei. Tetapi karena hanya ada satu orang, Fang Yuan hanya bisa mengirim satu Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang. Orang ini adalah pemimpin suku Bei saat ini, Bei Yan Fei. Di medan perang ini, dia adalah pusat perhatian, bahkan lebih dari dua Raja Serigala Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Bei Yan Fei tingginya delapan kaki dan memiliki penampilan yang megah. Matanya tajam dan tajam, punggungnya lebar dan pinggangnya tipis. Saat ini, dia menyerang ke kiri dan ke kanan dalam kelompok Serigala, menyapu segala sesuatu yang menghalangi jalannya dengan sikap seorang jenderal yang galak. Ciri yang paling menarik perhatiannya adalah sepasang alisnya yang hitam, bersinar dengan cahaya gelap. Bagian tengah alisnya tebal, sedangkan bagian sampingnya lancip. Ujung alisnya terangkat seperti sayap burung layang-layang. Alis ini tidak alami, tetapi terbentuk dari dua sayap burung layang-layang Gu. Justru karena orang ini tidak dapat dihentikan di medan perang, Fang Yuan harus mengirim Raja Serigala untuk melindungi dirinya sendiri guna menjaga dari serangan diam-diamnya. Dengan cara ini, hanya segudang Raja Serigala Turtleback yang tersisa untuk menyerang di garis depan, dan dampaknya terhadap arah suku Pei sangat berkurang. Ah, seorang tetua dari klan G mengeluarkan jeritan darah yang mengental sebelum dia meninggal. Dengan teriakan ini, kepalanya terbang ke langit dan dipanen oleh Pei Yanfei. Sesepuh lainnya tewas di tangan Pei Yanfei. Alis orang-orang keluarga G berkedut saat melihat pemandangan ini. Pei Yanfei tidak menemukan masalah dengan Fang Yuan secara langsung. Sebaliknya, dia menyerang kawanan Serigala dan membunuh tiga tetua suku G. Dengan cara ini, dia tidak hanya tidak akan terjerat oleh Myriad Wolf King, tetapi dia juga akan mampu secara tidak langsung menahan Windwolf Myriad Wolf King. Terlihat bahwa dia tidak hanya berani tetapi juga cerdas. Siapa lagi, Pei Yanfei mengaktifkan sayap burung layang-layang Gu, terbang ke udara sambil berteriak. Suaranya langsung meredam lolongan para Serigala dan dengan jelas menyebar ke seluruh medan perang. Suku G terdiam, sementara semangat para Master Gu suku Pei meningkat. Jenderal yang galak, Fang Yuan berseru pelan. Pei Yanfei memiliki keterampilan terbang yang sangat kuat dan ahli dalam terbang di ketinggian rendah. Meskipun dia belum mencapai level Master Terbang, dia tidak jauh dari itu. Dia adalah seorang Master Gu Jalur Logam, serangannya tajam dan orang biasa tidak dapat memblokirnya, dan dia juga memiliki kemampuan gerakan yang luar biasa. Dia berlari ke kiri dan ke kanan di medan perang, kecepatannya sangat cepat, seperti kuda surgawi yang terbang di langit, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Seringkali, mereka yang lebih kuat darinya tidak dapat menandingi kemampuan pergerakannya. Mereka yang bisa mengikuti ritmenya, tidak memiliki kekuatan bertarungnya. Beberapa kali, ketika Fang Yuan sedikit memindahkan Raja Binatang Segudang Serigala Angin ke garis depan, Pei Yanfei akan berputar-putar dan langsung menyerang Fang Yuan. Anggota suku G tidak dapat menghalanginya, dan Fang Yuan hanya bisa mengembalikan Raja Serigala Angin. Kekuatan pertarungan Windwolf Miriat Bisking ini sedikit lebih kuat dari Pei Yanfei, tapi bagaimanapun juga, dia adalah binatang buas dan tidak memiliki kecerdasan. Bahkan dengan Fang Yuan yang mengendalikannya, ia tidak bisa dibandingkan dengan Pei Yanfei dalam hal kelincahan. Saya memiliki terlalu sedikit miriat biskings di tangan saya, sudah sulit untuk berurusan dengan satu Pei Yanfei. Skala kelompok Serigala tidak terlalu besar. Kelompok binatang yang benar-benar dewasa memiliki setidaknya 100 ribu. Saat ini, tiga penguasa perbudakan besar di dataran utara, Mazun, Yang Po Ying dan Jiang Bao Ya, masing-masing memiliki ratusan ribu kelompok binatang. Mereka bahkan memiliki kelompok binatang yang bermutasi sebagai kartu truf mereka. Fang Yuan melihat ke medan perang dan berpikir untuk memperluas kelompok binatang buasnya. Meskipun kelompok monsternya berada pada kesuksesan awal, setelah tiga pertempuran berturut-turut, kekuatan mereka jelas terlalu lemah. Terutama kekuatan tempur tingkat tinggi mereka, mereka sangat kurang. Di dunia Gu Master, orang yang benar-benar bisa mengendalikan situasi adalah Gu Master tingkat tinggi. Fang Yuan berpikir sambil mengerahkan seribu Raja Serigala dan seratus Raja Serigala, memimpin kelompok Serigala membentuk gelombang serangan terkonsentrasi, mendorong menuju Kamsuku Pei. Kelompok Serigala melolong dengan momentum agresif seperti tsunami, menyebabkan para Master Gu di tembok kota menjadi gugup dan buru-buru mengerahkan segalanya. Serangan ini sengit, cepat satukan tim cadangan untuk bertahan bersama. Master Gu jalur bumi, cepat, cepat perbaiki tembok kota. Tunggu, kamu harus bertahan. Jangan pelit dengan esensi purba anda. Bam-bam-bam. Api dalam jumlah besar ditembakkan, menyebabkan ledakan di antara kelompok Serigala. Tombak dan anak panah terbang emas sama padatnya dengan ikan, menutupi seluruh area dalam gelombang, menyebabkan banyak korban jiwa pada kelompok Serigala. Beberapa tetua bekerja sama, membentuk dua hingga tiga tornado kecil yang mendatangkan malapetaka di antara kelompok Serigala, mengirim banyak Serigala terbang hingga 50 hingga 60 kaki di udara sebelum jatuh hingga mati di tanah. Ayo serang juga. Anggota suku G juga melakukan serangan balik. Api hantu Gu. Dua hingga tiga bola api hantu berwarna biru pucat menyembur ke tembok kota, menyebabkan banyak Master Gu menderita karena tubuh mereka diselimuti oleh api hantu yang dingin. Tangisan yang paling menyedihkan. Api hantu tidak berpengaruh pada tubuh mereka, tetapi langsung membakar jiwa mereka, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Batu Tin Jugu. Sebuah batu besar, berbentuk seperti tangan besi yang terkepal erat, menerobos udara dan mengeluarkan auman seperti singa atau harimau. Kemudian, benda itu menabrak tembok kota. Sebuah lubang yang dalam segera muncul di tembok kota, retakan seperti jaring laba-laba menyebar dengan cepat. Beberapa Master Gu di tembok kota bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap dan terjatuh akibat benturan tersebut. Jaring besar yang terbuat dari petir terbang ke langit dan mendarat, menutupi sebagian tembok kota. Para Master Gu di tembok kota terikat oleh jaring petir, beberapa menggunakan gu pertahanan untuk melawan dengan gigih, sementara yang lain sudah terbakar menjadi abu, mati melebihi kematian. Pertarungan sengit ini menyebabkan banyak korban dalam waktu singkat, dan juga menyebabkan esensi purba para Master Gu terkuras dengan cepat. Jadi, setelah beberapa saat, mereka berhenti. Para Master Gu dari suku P dan suku G berhenti dan mundur. Beberapa bahkan duduk di tempat, menggunakan waktu ini untuk memulihkan esensi purba mereka. Kesempatannya adalah sekarang. Fang Yuan yang menunggangi punggung serigala bermata putih, matanya bersinar. Sementara kedua belah pihak terengah-engah, dia menyerang. Serigala merokok Gu. Asap serigala melonjak dan menutupi medan perang, dengan cepat menyembuhkan korban dan memulihkan kekuatan pertempuran kelompok serigala. Serigala melolong Gu. Fang Yuan melolong ke arah langit, dan setelah melolong sedih, kelompok serigala melolong dan kekuatan tempur mereka melonjak. Sekelompok serigala lain bergegas ke medan perang, dan kelompok serigala yang tersisa juga berkumpul, membentuk gelombang serangan baru. Gelombang serangan ini langsung menuju ke bagian tembok kota Sukupai. Bagian tembok kota ini dihancurkan oleh batu tinju besar, menciptakan lubang yang dalam dan berada dalam bahaya. Melolong. Raja Serigala Turtleback yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas mendekat. Para Master Gu di tembok kota berjuang untuk bangkit, melancarkan segala jenis serangan, namun Raja Serigala Turtleback yang tak terhitung jumlahnya dengan kuat menahan serangan tersebut, dan dengan ledakan keras, tembok kota runtuh. Tembok kota runtuh, dan celah segera muncul di garis pertahanan. Serigala yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, menyebabkan banyak korban jiwa bagi para Master Gu Sukupai. Tidak baik, Pei Yanfei yang telah berkeliaran di sekitar Fang Yuan, mencari peluang, melihat ini dan tidak bisa lagi tetap tenang, segera mengaktifkan sayap burung layang-layang Gu dan bergegas kembali untuk membantu. Peringkat 4, Mantel Emas Gu. Tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan, dan setelah meredup, itu mengembun menjadi baju sirah. Peringkat 4, Telan Sayap Gu. Sepasang sayap burung layang-layang tumbuh di punggungnya, dan dengan dua pasang sayap burung layang-layang, kecepatannya menjadi dua kali lipat. Peringkat 4, Gu Transformasi Pelangi. Dengan sekejap, dia menangkupkan telapak tangannya di atas kepalanya, dan seluruh tubuhnya terentang seperti anak panah emas, merobek ke langit. Transformasi pelangi yang Gu aktifkan, mengubah dua pasang sayap burung layang-layang dan seluruh tubuhnya menjadi lingkaran cahaya emas. Tiga gu peringkat 4 diaktifkan bersama-sama, akhirnya membentuk gerakan mematikan. Jurus mematikan Haspei Yanfei, serangan pelangi emas. Tubuhnya berubah menjadi pelangi, berubah menjadi meteor emas, memancarkan cahaya yang menyala-nyala seperti pecahan matahari, memaksa semua orang untuk menyipitkan mata. Pelangi emas membentuk lengkungan yang menakjubkan di udara, lalu dengan kecepatan kilat, ia menghantam turtleback miriat Wolf King dengan keras. Raja Serigala Segudang Turtleback, di bawah komando Fang Yuan, membalikan tubuhnya pada saat genting, dan mengarahkan cangkang kura-kura terkuatnya ke Pei Yanfei. Ledakan. Pelangi emas menghantam cangkang kura-kura, dan dengan suara yang keras, cahaya kemasan yang tak terbatas berkembang. Seketika, para master gu di medan perang menutup mata mereka, namun meski begitu, mata mereka terstimulasi hingga menitikkan air mata. Cahaya segera meredup, dan semua orang mencoba yang terbaik untuk membuka mata mereka yang kabur. Seluruh cangkang kura-kura turtleback miriat Wolf King benar-benar tertusuk oleh Pei Yanfei, membentuk sebuah lubang. Dari sisi kiri Raja Serigala, sisi kanannya dapat dilihat. Raja Serigala Turtleback melolong sedih, menderita luka yang begitu parah, kekuatan tempurnya turun ke titik terendah. Adapun Pei Yanfei, wajahnya pucat saat dia melayang di udara. Seruan riu terdengar saat ini. Para master gu dari suku G memiliki ekspresi yang tertekan, sementara semangat suku Pei Tinggi meneriakan slogan pemimpin suku yang perkasa. Tuan, Pei Yanfei bertarung dengan sengit untuk waktu yang lama, dan sekarang dia menggunakan jurus mematikannya untuk melukai banyak sekali Raja Serigala, dia hanya memiliki sedikit esensi purba yang tersisa. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Giguang tiba-tiba berteriak penuh semangat. Fang Yuan menyipitkan matanya, Giguang benar, Pei Yanfei telah bertarung begitu lama, dia tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa. Fang Yuan secara alami menyadari hal ini. Namun Fang Yuan memiliki ingatannya selama 500 tahun, dan mengetahui bahwa Pei Yanfei masih memiliki gu mistis bernama menarik kayu bakar dari Kuali Gu. Gu ini berada di peringkat 5, dan memungkinkan Master Gu mengeluarkan esensi purba dalam jumlah besar, tetapi setelah itu, ranah kultivasi mereka akan jatuh. Tentu saja, ini saja tidak cukup untuk membuat Fang Yuan menyerah. Tetapi, apakah ada kabar buruk dari kubu suku kita, kubu suku Zheng, dan kubu suku Bei? Fang Yuan berbalik dan bertanya. Giguang dengan cepat menjawab tidak. 488 Bei Cao Chuan telah mengamati situasinya. Di sekelilingnya, 11 gu masters mengelilinginya. Selain tetua suku Bei, ada juga beberapa tetua suku Zheng yang dikumpulkan oleh Bei Cao Chuan. Satu-satunya tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membunuh Chang San Yin dan membalikkan hasil pertempuran. Suku Ge hanyalah gerombolan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya ada satu hal krusial, yaitu Raja Serigala Chang San Yin. Selama kita membunuhnya, kemenangan akan menjadi milik kita. Kita masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mata Bei Cao Chuan bersinar terang, saat mengamati medan perang, dia tidak lupa meningkatkan moral orang-orang di sekitarnya. Tetua suku Zheng sudah diakinkan olehnya, pemimpin suku Bei benar, tapi kapan kita menyerang? Bei Cao Chuan memicinkan matanya, kita harus bertahan. Raja Serigala sangat waspada, dia hanya mengirim Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ke garis depan, meninggalkan Raja Binatang yang tak terhitung jumlahnya dari Serigala Angin di sisinya. Dia memiliki kekuatan pertahanan yang cukup di sekelilingnya. Meskipun kami kuat, kami hanya mempunyai satu kesempatan untuk menyerang. Jika gagal, kami hanya bisa menyerang dengan paksa. Pada saat itu, kita tidak akan mempunyai tempat untuk bertahan, kita akan dikelilingi oleh gelombang Serigala, peluang kita untuk membunuh Chang San Yin akan menjadi lebih kecil. Tepat pada saat ini, pertempuran paling sengit dalam sejarah terjadi di medan perang. Segala macam serangan dari segala warna memenuhi langit di atas medan perang. Suara gemuruh ledakan masih terdengar di telinga. Melihat pemandangan ini, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Di medan perang seperti itu, bahkan Master Gu peringkat 3 sangatlah kecil. Hanya Gu Master peringkat 4 dan 5 yang menjadi pilar pendukung. Tuhan, sekarang adalah waktu terbaik bagi kami untuk menyerang. Seorang penatua tiba-tiba menyarankan. Jangan terburu-buru. Bei Chao Chuan melambaikan tangannya. Pertempuran itu berlangsung beberapa saat sebelum berakhir. Pada saat ini, sesepu lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuhan Patriar, sudah waktunya. Selagi para Master Gu dari suku G sedang memulihkan esensi purba mereka, kita bisa menyerang dan membuat mereka lengah. Tidak, target kita hanya satu, yaitu Chang San Yin. Meskipun pertempuran sebelumnya berlangsung sengit, Chang San Yin memiliki lebih banyak serigala di sekitarnya. Bei Chao Chuan menolak. Selanjutnya, Fang Yuan mulai bergerak, memanfaatkan kesempatan itu dan menghancurkan sebagian tembok. Ini merupakan perkembangan yang penting. Garis pertahanan suku Pei akhirnya terkoyak. Sejumlah besar serigala menyerbu masuk, pada saat yang sama, segudang Raja Serigala penyu juga tiba. Ini buruk. Setelah garis pertahanan ditembus, serigala akan melancarkan serangannya. Situasi keluarga Pei akan memburuk. Ini sangat penting. Tuanku, ayo bertindak cepat. Jika kita tidak bertindak, keluarga Pei akan tamat. Jika kita bertindak sekarang, kita masih bisa menyelamatkan situasi. Tidak. Bei Chao Chuan berdiri, matanya berbinar dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Kesempatan yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Selama garis pertahanan suku Pei dipatahkan, Chang San Yin pasti akan mengerahkan kelompok serigalanya dan menyerang kam suku Pei. Dengan cara ini, pertahanan di sekelilingnya akan melemah, memberikan Bei Chao Chuan kesempatan untuk membunuhnya. Jika saya bergerak sekarang, Chang San Yin akan menyadarinya tepat waktu dan mengingat kelompok serigala, menyebabkan pertempuran kembali menemui jalan buntu. Jika kita ketahuan, kita akan kehilangan kesempatan berharga untuk membunuhnya. Kami bertiga berada dalam aliansi. Mengapa kerugian keluarga Pei lebih kecil dibandingkan kerugian kita? Dengan betapa hati-hatinya Raja Serigala, dia jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Hanya dengan menggunakan keluarga Pei sebagai umpan dan membiarkan dia merasakan kemenangan, ketika dia lengah, kita akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dalam sekejap, pikiran melintas di benak Bei Chao Chuan. Tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia berkata, tunggu sebentar lagi, kita tidak boleh kehilangan ketenangan kita. Percayalah pada Pei Yan Fei. Dia adalah seorang jenderal terkenal di dataran utara, apakah menurut Anda dia hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Sekelompok Master Gu Peringkat 3 mendengar ini dan dengan paksa menghentikan langkah penyerangan mereka. Bei Chao Chuan baru saja selesai berbicara ketika Pei Yan Fei menggunakan jurus mematikannya, serangan pelangi emas. Ledakan hebat terjadi, cahaya terang memaksa semua orang mengangkat tangan dan menutup mata. Ketika cahaya memudar, segudang Raja Serigala Turtleback terluka parah, sementara Pei Yan Fei melayang di atas reruntuhan tembok kota dengan ekspresi pucat. Sangat kuat. Hanya satu serangan dan dia melukai banyak sekali raja binatang buas itu. Ini adalah jurus pembunuh khas Pei Yan Fei, sungguh menakjubkan. Pemimpin suku Bei benar-benar luar biasa, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang seluruh medan perang, saya telah belajar banyak. Para tetua mengungkapkan keterkejutan mereka terhadap kekuatan pertempuran Pei Yan Fei, sambil memuji kebijaksanaan Bei Chao Chuan. Bibir Bei Chao Chuan bergerak-gerak, dia lebih suka Pei Yan Fei tidak bisa mempertahankan tempat ini. Masih ada peluang, kami perlu menunggu beberapa saat lagi. Pei Yan Fei menggunakan jurus mematikan yang begitu kuat, esensi purbanya pasti sudah rusak parah. Melihat ekspresinya, dia jelas tidak dalam kondisi baik. Selama Raja Serigala Angin berada di samping Chang San Yin, ia tidak terkalahkan. Suku Pei masih dirugikan. Jika kelompok Serigala menyerang Kam Suku Pei, saya akan melanjutkan rencana saya. Jika Pei Yan Fei memiliki keuntungan, saya akan menyerangnya saat dia jatuh dan bekerja sama dengannya, memberikan pukulan fatal pada Chang San Yin. Pikiran terlintas di benak Bei Chao Chuan. Dalam sekejap, dia menyesuaikan rencananya. Saya masih punya kesempatan, saya masih punya harapan. Aku tidak bisa panik sekarang, aku harus tetap tenang dan bertahan. Selama aku membunuh Chang San Yin, aku tidak hanya akan mampu membalikkan keadaan, reputasiku juga akan meningkat. Setelah bergabung dengan Liu Wenwu, saya akan lebih dihargai dan mendapatkan lebih banyak peluang bagi suku tersebut. Bei Chao Chuan menyemangati dirinya sendiri dalam pikirannya. Tapi saat ini, pupil matanya menyusut saat dia mengutuk, ah. Semua tetua klan memandangnya dengan heran. Selama ini, meski situasinya buruk, Bei Chao Chuan selalu percaya diri dan percaya diri, kenapa dia kehilangan ketenangannya sekarang. Bei Chao Chuan tidak peduli dengan tatapan orang lain sekarang, dia menatap medan perang sambil bertanya pada dirinya sendiri, mengapa Chang San Yin ini memilih mundur sekarang. Wolf King berada di atas angin, segudang turtleback Wolf King terluka parah tetapi tidak mati. Dia masih memiliki segudang raja binatang serigala angin bersamanya. Sebaliknya, Bei Yan Fei berada di ujung tanduk. Yang terpenting, garis pertahanan kubu suku Bei memiliki celah. Selama mereka menyerang melalui celah ini, pertahanan suku Bei akan mendapat tekanan lebih besar dari sebelumnya. Mereka mungkin tidak bisa bertahan. Selama kelompok serigala menyerbukam suku Bei, dia, Bei Chao Chuan, akan mampu menyelinap menyerang dan memberikan pukulan fatal pada Wolf King dari belakang. Tapi sekarang, dia mundur. Bei Chao Chuan tidak punya waktu memikirkan mengapa Chang San Yin mundur. Dia menjadi sangat gugup, dan wajah aslinya yang tenang menunjukkan sedikit kepanikan. Wolf King masih sangat kuat sekarang, jika dia mundur, maka rencananya serangan diam-diam akan gagal bahkan sebelum dimulai. Lebih parahnya lagi, Kam Suku Bei dan Kam Suku Zheng sama-sama berada di bawah kendali suku G. Begitu kelompok serigala mundur, mereka akan mengambil tawanan dan sumber daya di Kam, Bei Chao Chuan akan kehilangan sukunya. Dia bahkan tidak akan memiliki satu suku pun yang tersisa, dengan hanya beberapa tetua di sisinya, gelar pemimpin suku Bei Chao Chuan akan menjadi bahan tertawaan. Bahkan jika dia bergabung dengan pihak Liu Wenwu, dia tidak akan dihargai oleh orang lain. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Chang San Yin mundur begitu saja. Begitu dia mundur, tidak akan ada harapan untuk membalikkan keadaan. Bei Chao Chuan berteriak dalam pikirannya. Dia tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan berteriak, semuanya, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Chang San Yin tidak dapat bertahan lagi, mereka ingin mundur. Sekarang saatnya kita membunuh Raja Serigala dan merebut kembali suku kita. Para tetua di sekitarnya sudah melihat situasi di medan perang. Kata-kata Bei Chao Chuan membangkitkan semangat dan niat bertarung mereka. Membunuh Chang San Yin, jangan berpikir untuk pergi. Wolf King, lawan aku selama 300 ronde jika kamu punya nyali. Sekelompok Master Gu peringkat 3, di bawah pimpinan Bei Chao Chuan, melepaskan penyamaran mereka dan menyerang dari belakang Kam Su Ku Ge. Huff, ternyata mereka muncul. Fang Yuan sudah menduga ini, melihat orang-orang ini, dia tidak panik. Dia tahu dengan jelas, kelompok Bei Chao Chuan tidak kembali untuk memperkuatkan mereka, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah menyerang Kam Su Ku Ge dan membalas dendam. Cara lainnya adalah bergegas membantu keluarga Bei. Karena ketiga kubu aman dan sehat, orang-orang ini pasti bersembunyi di sekitar medan perang. Jika Fang Yuan menyerang Kam Su Ku Pe dan melawan Bei Yan Fei sampai mati, pada saat genting, dia akan diserang dari kedua sisi. Jadi, mundur adalah pilihan paling bijaksana. Tetapi orang-orang ini cukup sabar, saya baru memaksa mereka keluar sekarang, mereka menginginkan sesuatu yang besar. Fang Yuan menunggangi serigala bermata putih dengan ekspresi tenang. Namun anggota Su Ku Ge mulai panik. Kelompok Bei Cao Chuan yang terdiri dari 12 orang semuanya ahli, ketika mereka menyerang, mereka tidak dapat dihentikan, mereka memberi mereka tekanan mental yang sangat besar. Tuan Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ge Guang bertanya. Untuk apa kamu panik? Dengarkan perintahku dan mundur bersamaku. Henry Fang mencibir. Mundur di medan perang sangatlah berisiko. Mereka mungkin dikejar musuh saat mundur, dan kemunduran akan berubah menjadi kekalahan. Tapi Fang Yuan berpengalaman dalam pertempuran di kehidupan sebelumnya, kelompok serigalanya cocok untuk menutupi kemunduran. Dia memiliki kemampuan untuk mundur dengan aman melawan tekanan dari kedua sisi. Dia memindahkan Raja Serigala segudang turtleback ke sisinya, dan mengumpulkan kelompok serigala. Ratusan Raja Serigala, seribu Raja Serigala, dan lainnya ditempatkan di tengah pasukan. Sedangkan serigala biasa, mereka tetap tinggal untuk mengeluarkan esensi purba para pengejarnya. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, kelompok Bei Cao Chuan melambat, mereka mulai menggunakan esensi purba di lubang mereka. Sial, apakah kita akan menyaksikan retret Chang San Yin seperti ini? Bei Cao Chuan menggigit bibirnya, matanya merah, dia sangat tidak mau. Bei Yan Fei, apakah kamu tidak akan menyerang? Jika kita tidak bisa membunuh Raja Serigala hari ini, bagaimana kita bisa memiliki wajah untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan? Bei Cao Chuan berteriak. Bei Yan Fei mendengus dingin, dia bukan orang yang kasar, dia tahu bahwa Bei Cao Chuan sedang menyerang suku Bei sekarang, dia ingin menggunakan mereka sebagai umpan. Namun dia tidak ingin melepaskan Raja Serigala Chang San Yin. Dalam pertempuran ini, suku Ge bertarung satu lawan tiga, jika mereka bisa mundur tanpa cedera, mereka akan menjadi terkenal, dan ketiga suku mereka akan menjadi batu loncatan bagi suku Ge. Apalagi suku Bei mengalami kerugian yang besar, bagaimana mungkin mereka tidak membalas dendam atas dendam yang begitu besar? Memikirkan hal ini, Bei Yan Fei mengambil keputusan. Peringkat 5, Lakukan atau mati Gu. Suosh suosh suosh. Hati Bei Yan Fei kosong, esensi purba dalam jumlah besar muncul entah dari mana, dengan cepat mengisi celah keringnya. Chang San Yin, serahkan hidupmu. Dia berteriak sambil mengejarnya. Anggota suku Ge panik. Namun Fang Yuan tertawa dan bertanya, siapa orang ini? Ge Guang mengagumi ketenangan Fang Yuan, kepanikan di hatinya menghilang saat dia menjawab, pemimpin suku Bei, Bei Cao Chuan. Bei Cao Chuan, Bei Yan Fei, hehehe, pahlawan dilahirkan di masa sulit, lumayan, lumayan. Fang Yuan mengevaluasi dengan keras, suaranya bergema di langit malam. Selanjutnya, dia melompat dari serigala bermata putih dan menunggangi serigala punuk. Serigala bermata putih melompat beberapa langkah, berdiri di samping raja binatang segudang serigala angin dan raja serigala segudang penyu. Itu adalah, momentum Bei Cao Chuan terhenti, pupil matanya mengecil. Ekspresi Bei Yan Fei gelap, sangat jelek. Serigala bermata putih adalah binatang yang bermutasi, kekuatan tempurnya setara dengan banyak sekali raja binatang. Sebelumnya, mereka terlalu memperhatikan Fang Yuan dan mengabaikan serigala bermata putih. Sekarang serigala bermata putih menonjol, identitasnya segera terungkap. Berengsek, Bei Yan Fei mengertakkan gigi, tapi menghentikan pengejarannya tanpa daya. Jika Fang Yuan hanya memiliki segudang raja binatang serigala angin yang tersisa, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang ada serigala bermata putih, dengan kekuatan seperti itu, mereka dapat menahan pengejaran, dan bahkan melakukan serangan balik. Bei Yan Fei tidak berani mengambil risiko dan kembali membahayakan suku Bei. Dia memilih untuk berhenti. Di sisi lain, Bei Cao Chuan hanya bisa menghentikan pengejarannya tanpa daya. Dia melihat pasukan mundur dengan selamat, selain merasa sedih, dia juga merasa merinding, raja serigala Chang San Yin, berapa banyak kartu truf yang kamu miliki. 489. Angin malam yang menderu deru berangsur-angsur mereda, saat embun beku yang tebal membasahir rumputan liar di sekitar kaki mereka. Pasukan suku G bergerak di sepanjang Danau Bulan Sabit, bergerak perlahan. Setelah berhasil mundur dari medan perang, orang-orang ini masih memiliki niat bertarung yang membara di dada mereka. Meskipun mereka tidak berhasil menjatuhkan suku Bei, mereka membuat nama mereka terkenal dalam pertempuran ini. Anggota suku G berbicara dengan penuh semangat. Pertempuran ini terlalu memuaskan. Ketiga suku omong kosong itu, mereka sebenarnya ingin mencari masalah dengan kita, mereka mendekati kematian. Huff, apapun suku Zheng, suku Bei, atau suku Bei, mereka biasa saja. Saat ini, kam suku Bei dan suku Zheng telah kami runtuhkan, dan korban jiwa dari suku Bei juga sangat parah. Setelah pertempuran malam ini, nama suku G kita akan menyebar ke seluruh dataran utara. Menggunakan kekuatan satu suku untuk menantang tiga suku. Pencapaian pertempuran dan keberanian yang luar biasa, membuat para master Gu suku G merasa bangga dan sombong. Ini semua berkat Tuan Raja Serigala Chang San Yin. Seorang guru Gu menghela nafas. Kata-kata ini segera menimbulkan keributan di sekitarnya. Mem, ya, jika bukan karena kelompok Serigala yang bertempur di depan, suku G kita akan menderita banyak korban jiwa. Ini adalah kekuatan dari jalur perbudakan Gu Master. Tak heran jika banyak kekuatan yang ingin membina satu atau dua master Gu jalur perbudakan meski mereka harus hidup hemat. Wolf Wang Da telah menjadi tetua tertinggi suku kami. Dia satu keluarga dengan kami sekarang. Mem, ini suatu kehormatan. Serigala Wang Da bersama kita. Pertarungan ini menyebabkan prestise Fang Yuan di hati pemimpin suku G meningkat ke tingkat yang tinggi. Fang Yuan kembali menaiki punggung Serigala bermata putih, ditemani oleh pemimpin suku G dan sekelompok tetua. Sebagai tetua tertinggi, Fang Yuan bahkan bisa memecat Ge Guang sebagai pemimpin suku dengan otoritasnya. Tentu saja, Ge Guang adalah bidak catur yang patuh, Fang Yuan tidak berniat menggantikannya. Tentara pertama-tama kembali ke kam suku Zeng, dan master Gu suku G yang tinggal di sana mengatur sebagian besar sumber daya, membentuk tim transportasi yang terdiri dari 30 siput lapangan biru. Siput ini, yang biasa dikenal dengan sebutan cacing ingus Gu, berbentuk seperti siput yang telah melepaskan cangkangnya. Itu adalah Gu peringkat 3, 3 kali ukuran gajah. Tubuhnya berwarna biru, dan terdapat kristal biru yang tumbuh di permukaan tubuhnya. Itu adalah transportasi terbaik Gu. Siput lapangan biru Gu ini sangat nyaman digunakan. Konsumsi cairan primeval mereka relatif rendah, dan Gu Master hanya perlu memasukkan benda ke dalam tubuh mereka. Siput lapangan biru Gu tidak memiliki kemampuan menyerang, setelah menelan benda, tubuhnya akan menjadi lebih besar. Sekarang, 30 siput lapangan biru Gu ini berukuran 5 kali lipat dari ukuran aslinya. Bahkan miriat Wolf King tidak dapat menandingi setengah dari mereka. Namun meski begitu, masih ada sebagian kecil sumber daya di kam klan Zeng yang tidak dapat dimuat sekaligus dan hanya dapat ditinggalkan sementara di kam. Tetua klan yang tinggal di belakang menyerahkan daftar item awal. Fang Yuan menjelajahinya. Memang sangat kaya. Kami kaya. Ketika Giguang dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat gembira. Aku kaya kali ini. Kami juga telah menjarah begitu banyak orang. Hanya masalah waktu sebelum keluarga G kami menjadi keluarga besar. Kita harus lebih waspada akhir-akhir ini. Kita harus memperkuat pertahanan kita untuk mencegah kekuatan di sekitar menjadi serakah. Tetapi apa yang harus kita lakukan terhadap para Master Gu yang menyerah ini? Menurut praktik yang biasa, mereka adalah budak Master Gu. Tapi kita tidak punya banyak budak Gu. Anggota suku G mulai khawatir lagi. Suku G hanyalah suku menengah, fondasinya lemah. Jika itu adalah suku yang besar, mereka akan dapat mencerna keuntungan mereka lebih cepat. Mereka masih meninggalkan sekelompok orang untuk membantu pertahanan, dan menginstruksikan mereka untuk meninggalkan kam klan Zeng jika pasukan suku P datang, dan mempertahankan kekuatan mereka dengan mundur. Pasukan suku G membawa 30 siput lapangan birugu dan sejumlah besar tawanan saat mereka mundur. Ketika mereka sampai di kam suku B, kelompok itu berhenti. Ketika mereka berangkat lagi, jumlah rombongan bertambah beberapa kali lipat. Ketika mereka akhirnya sampai di perkemahan suku G, para pejuang yang menang disambut hangat oleh anggota suku G. Sorak-sorai bergema di langit, saat sinar fajar pertama menyinari wajah setiap anggota suku G. Sebaliknya, para tawanan tampak seperti kehilangan orang tuanya, atau tanpa ekspresi. Ada perbedaan yang jelas antara kedua belah pihak. Fang Yuan menghirup udara keruh. Sepanjang perjalanan, dia khawatir dengan pengejaran suku Pei. Sepertinya Pei Yanfei masih mengkhawatirkan keselamatan sukunya, dan pelit dengan pasukannya, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Jika tidak, perjalanan pulang akan jauh lebih merepotkan. Tentu saja, ini terutama karena aku melepaskan serigala bermata putih dan menunjukkan kekuatanku, memberi mereka kesan yang salah bahwa aku masih memiliki kekuatan tempur tingkat raja binatang yang tak terhitung jumlahnya. Namun kenyataannya, serigala bermata putih Fang Yuan baru menjadi dewasa pada jam tangan ketiga Gu. Tidak ada satu pun gu liar di tubuh serigala bermata putih itu. Ini adalah dunia Gu, tanpa gu liar, serigala bermata putih bahkan tidak bisa mengalahkan seribu raja serigala. Dalam pertarungan sesungguhnya, serigala bermata putih hanyalah versi serigala liar yang diperbesar. Jika Pei Yanfei dan Pei Chao Chuan tidak takut, dan terus mengejar, Fang Yuan akan mendapat masalah. Dia telah menggunakan 120 persen kekuatan tempur kelompok serigalanya. Dalam hal budidaya jalur kekuatan, dia baru saja memulai, dia hanya memiliki kekuatan 30 Juni. Dari segi jiwa, dia belum mencapai seribu jiwa manusia. Kekuatanku masih terlalu lemah. Setelah tiga pertempuran malam ini, saya berada dalam dilema. Sekarang mereka aman, Fang Yuan mengamati kelompok serigala. 60 ribu kelompok serigala telah menderita banyak korban, kurang dari setengahnya yang tersisa. Kerugian terbesar adalah raja binatang yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan awalnya memiliki tiga raja serigala yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah pertempuran malam ini, raja serigala malam yang tak terhitung jumlahnya mati di medan perang, dan cedera raja serigala yang tak terhitung jumlahnya sangat parah, meskipun sudah stabil, ia sudah tidak sadarkan diri. Raja binatang buas serigala angin yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan luka, guliar di tubuhnya tidak ringan, dan kekuatan tempurnya telah menurun tajam. Tapi Fang Yuan tidak menyesalinya. Dibandingkan dengan keuntungannya, kerugian ini sangat berharga. Belum lagi banyaknya rampasan perang, hanya dengan melihat tujuan Fang Yuan dalam pertempuran ini, dia telah mencapai segalanya. Mengambil inisiatif menyerang, bertarung satu lawan tiga. Tidak lama kemudian, nama raja serigala Chang San Yin sekali lagi bergema di dataran utara, dan dibicarakan secara luas. Ini adalah kesempatan bagi Fang Yuan untuk membuktikan namanya, ini akan sangat membantu rencananya menghadapi Tai Bai Yun Seng di Majelis Pahlawan. Terlebih lagi, serigala mati ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh Fang Yuan. Sebagian besar jiwa mereka disimpan oleh Fang Yuan, menunggu untuk mengairi gunung Dang Hun di masa depan. Setelah pertarungan malam ini, saya telah sepenuhnya membangun prestise dan reputasi saya yang kuat. Saya yakin itu cukup untuk mengintimidasi semua kekuatan dengan motif tersembunyi. Suku G dapat memulihkan diri, dan saya juga memiliki waktu untuk memperluas kelompok serigala saya, mengembangkan jiwa manusia serigala, dan juga mempersiapkan jalur perbudakan cacing gu peringkat lima. Berbaring di tempat tidur, pikiran Fang Yuan perlahan menjadi tenang. Di luar rumah Gu, teriakan gembira anggota suku G semakin nyaring. Fang Yuan perlahan menutup matanya. Dia merasa lelah. Bertarung dalam tiga pertempuran dalam satu malam, mengendalikan begitu banyak serigala untuk terlibat dalam pertempuran dan serangan yang intens, dia telah mengeluarkan banyak energi mental. Semacam rasa lelah yang bermula dari jiwanya menyebar ke seluruh tubuh dan pikirannya. Saat dia sedang tidur nyenyak, keributan besar telah menyebar ke seluruh danau Bulan Sabit. Pagi-pagi sekali, hampir seluruh pemimpin suku yang sedang beristirahat di tepi danau mendapat informasi terkait pertempuran tersebut. Ada yang ragu, ada yang waspada, ada yang takut, dan ada yang geram. Namun tidak peduli apa reaksi mereka, suku G dan Raja Serigala Chang San Yin langsung menjadi fokus diskusi semua orang. Kupikir itu kucing, tapi ternyata itu macan tutul. Pemimpin suku Wang menatap informasi di tangannya, setelah berpikir lama, dia menghela nafas dengan emosi yang dalam. Dia ingin menonton dari pinggir lapangan, dan jika situasinya memungkinkan, dia ingin mendapatkan keuntungan. Namun siapa yang menyangka bahwa di bawah kepemimpinan Fang Yuan, suku G menantang tiga suku dalam satu malam, memusnahkan dua di antaranya dan memberikan pukulan telak kepada suku Pei. Kepala klan-klan Bei, Bei Chao Chuan menjadi anjing liar, kepala klan-klan Zheng tewas di medan perang, dan Bei Yan Fei, salah satu jenderal terkuat di dataran utara, kehilangan sebagian kecil wilayah budidayanya. Ini terlalu berani, terlalu kejam. Bahkan ekspresi ahli strategi pemimpin suku Wang-Wang Dedau berubah setelah melihat informasi ini, dia menghela nafas berulang kali. Suku G justru menyerang tanpa deklarasi, membuat ketiga suku tersebut tidak siap, dua dibasmi, dan satu luka berat. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan, melewati batas. Apakah mereka tidak takut dengan suku lain yang bersekutu melawan mereka? Wang Dedau berkata dengan marah, invasi gila suku G bahkan membuatnya merasa tidak nyaman. Saat ini, seorang guru Gu di luar mengirimkan surat. Ini adalah surat dari suku G, dikirim ke hampir semua pasukan di Danau Sabit. Surat itu ditulis secara pribadi oleh G Guang, tiga suku dasu berkomplot melawan mereka, dan untuk melindungi diri mereka sendiri, suku G tidak punya pilihan selain membalas. Dalam surat tersebut tertulis sebab dan akibat suku Yan, dan dendam Chang San Yin saat itu terungkap. Jadi saat itu, Chang San Yin dijebak oleh seseorang, jadi dia melawan Hatu Gu dan yang lainnya sendirian. Kali ini, dia kembali untuk membalas dendam pada sukunya, dan suku Chang sudah melekat pada Tuan Muda Liu Wenwu, suku Yan adalah mertua Tuan Muda Liu Wenwu, mereka tidak memahami dendam ini, sehingga mereka meminta bantuan Chang San Yin, hal ini menyebabkan kejadian berikut. Ekspresi Wang De Dao tidak yakin setelah membaca surat itu, dia menjadi semakin marah, Chang San Yin menyakiti orang yang tidak bersalah dengan dendam pribadinya, pahlawan dataran utara macam apa dia. Ekspresi pemimpin suku Wang Acu Tak Acu, dia langsung ke pokok permasalahan, tapi dengan cara ini, suku G punya alasan untuk menyerang. Meskipun agak dibuat-buat, itu adalah daun arai yang berkualitas. Suku G mendapat perlindungan Chang San Yin, setelah mengalahkan ketiga suku tersebut, pasti kekuatan mereka akan melambung tinggi. Melihat ketiga suku tersebut dalam keadaan yang begitu mengerikan, kemungkinan suku lain bersekutu melawan suku G sangat kecil. Wang De Dao mengangguk, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Wolf King terlalu cepat, sekarang pertarungan sudah selesai, kita tidak punya kesempatan untuk ikut campur. Huh, aku meremehkan Wolf King, pemimpin suku Wang menghela nafas. Saat ini, seseorang datang untuk melaporkan bahwa pemimpin suku B.B. Cao Cuan telah membawa sekelompok tetua untuk mengunjungi pemimpin suku Wang. B. Cao Cuan, apa yang dia lakukan di sini? Pemimpin suku Wang segera mengerutkan kening. Wang De Dao mengingatkan, Tuan pemimpin suku, apakah Anda lupa bahwa suku B mengirimkan seorang tetua untuk mengundang suku kami bergabung dengan aliansi? Saat ini, tetua itu masih tinggal di sini. Pemimpin suku Wang menepuk keningnya, Hmm, saya hampir lupa. Kami bilang akan merawatnya selama tiga hari, hari ini adalah hari ketiga. Tidak, lebih baik aku tidak bertemu B. Cao Cuan, pergi dan terima dia, katakan padanya aku di sini untuk menyempurnakan Gu hari ini, aku tidak bisa meninggalkan pengasingan. B. Cao Seng telah menerima keramatamahan suku Wang selama tiga hari terakhir. Namun ia tidak melupakan misinya, selama kurun waktu tersebut, ia beberapa kali meminta untuk bertemu dengan pemimpin suku Wang, namun selalu ditolak. Ketika dia melihat B. Cao Cuan, dia sangat terkejut, Tuan pemimpin suku, para tetua, mengapa Anda secara pribadi ada di sini? Sebelum mereka bisa menjawab, B. Cao Seng berkata dengan ekspresi bersalah, Semuanya, kali ini aku gagal memenuhi kepercayaan kalian. Pemimpin suku Wang itu terus menolak dan tidak setuju untuk bergabung dalam aliansi. Tapi itu tidak penting, dengan kekuatan ketiga suku kita, kita sudah lebih dari cukup untuk menghadapi suku G. Para tetua suku B mendengar ini, alis mereka berkedut, beberapa memiliki ekspresi gelap. 490. Delapan hari kemudian, di malam hari, bintang bersinar di langit dan angin malam bertiup lembut. Fang Yuan menunggangi punggung serigala bermata putih, siap berangkat. G. Guang berdiri di sampingnya, melaporkan situasi terkini, delapan hari ini, sejumlah besar suku kecil dan menengah telah berangkat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Saat ini, hanya beberapa suku besar yang tersisa di Danau Bulan Sabit. B. Cao Chuan, P. Yan Fei dan yang lainnya adalah orang pertama yang pergi. Fang Yuan menyesuaikan postur duduknya, Mem, tadi, kami berinisiatif menantang tiga suku, menyebabkan suku lain mewaspadai kami. Terlebih lagi, pertemuan para pahlawan semakin dekat, wajar jika mereka berangkat. Adapun suku-suku besar itu memiliki banyak aset, mereka harus memilih dengan hati-hati. Seringkali, mereka harus menunggu hingga paru kedua kumpulan pahlawan untuk berpartisipasi. Supreme Elder tanggap, memang begitu. G. Guang langsung tersanjung. Fang Yuan terkekeh, air dan rumput di Danau Bulan Sabit berlimpah. Suku kita akan tinggal di sini sekarang dan tidak bergerak. Kita harus menggunakan waktu ini untuk mencerna hasil yang kita peroleh. Ya Tuan, G. Guang menghela nafas lega, mereka memiliki pemikiran yang sama ketika mereka berdiskusi sebelumnya. Suku G. seperti orang gemuk yang makan terlalu banyak, bahkan tidak bisa bergerak. Delapan hari ini, mereka telah memperluaskan mereka dan menawan. Setelah menghitung sumber dayanya, kekuatan mereka meningkat dari hari ke hari. Apakah serigala air itu masih berada di arah itu? Henry Fang bertanya. Ya, saya telah mengirimkan Master Gu Investigatif untuk menyelidikinya berkali-kali. Kelompok serigala air ini berukuran 5 ribu, pada malam hari mereka akan memasuki sarang air tersebut untuk beristirahat. Tuhan, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan guru Gu untuk melindungi Anda? Fang Yuan mendengus dingin, menjawab dengan arogan, selama kelompok serigala ada, aku, Fang Yuan, akan ada. Mengapa saya membutuhkan orang lain untuk melindungi saya? Giguang bisa mendengar ketidaksenangan dalam nada suara Fang Yuan. Dia dengan cepat membungkuh dan memberi jalan, Junior mendoakan perjalanan yang lancar bagi Tuhan yang mulia dalam menangkap semua serigala air. Mem, kamu harus berhati-hati saat mengelola suku. Tanpa saya, Anda harus lebih memperhatikan para Master Gu yang menyerah. Ya Tuhan. Fang Yuan meninggalkan Raja Serigala Angin dan memimpin Raja Serigala 10 ribu penyu yang lemah dan 18 ribu serigala keluar dari kamu untuk mulai berburu. Dia pertama kali mengikuti peta yang ditemukan keluarga G, dan setelah beberapa perencanaan, dia sampai di sekitar sarang air. Serigala air hidup di air dan memakan ikan. Kadang-kadang, ketika sangat lapar, ia berlari ke pantai dan melahap beberapa kelinci dan pedagang kaki lima. Kedatangan kawanan serigala segera menyiagakan serigala air tersebut. Untuk melindungi rumah mereka di belakang mereka, serigala air keluar dari sarang air secara berkelompok, menatap Fang Yuan seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Wajah Fang Yuan tanpa ekspresi saat dia duduk di punggung serigala bermata putih. Dia melambaikan tangannya dan serigala yang tak terhitung jumlahnya melolong saat mereka menyerang serigala air. Serigala air melawan dengan ganas, dan kedua belah pihak menjadi terjerat. Serigala melolong Gu, serigala merokok Gu. Fang Yuan melakukan beberapa gerakan dari belakang dan dengan tegas mengendalikan situasi. Awalnya, kawanan serigalanya jauh lebih besar, jadi dia dengan cepat mengalahkan serigala air. Serigala air meninggalkan lebih dari seribu mayat di tanah, dan lebih dari dua ribu ditundukkan oleh Fang Yuan menggunakan perbudakan serigala Gu, sementara seribu sisanya melarikan diri ke kedalaman Danau Bulan Sabit. Fang Yuan tidak mengejar mereka, tetapi menghancurkan sarang ini dan menangkap beberapa ratus anak serigala air. Selanjutnya, dia bergegas ke lokasi berikutnya. Setelah menghancurkan beberapa sarang serigala lagi, pada larut malam, Fang Yuan telah menaklukkan lebih dari enam ribu serigala air, dua ribu serigala penyu, dan lebih dari seribu serigala malam. Danau Bulan Sabit memiliki jumlah serigala air paling banyak, namun ada juga beberapa serigala penyu, serigala malam, dan serigala angin. Namun serigala angin itu cepat dan sulit ditangkap. Jika situasinya buruk, mereka akan mundur. Target Fang Yuan adalah sekelompok serigala angin, tetapi setelah bertarung beberapa saat, mereka melarikan diri. Kawanan serigala itu licik, dan Fang Yuan seringkali harus membayar mahal untuk menangkap mereka. Jika harganya terlalu tinggi, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya, Fang Yuan akan menyerah. Beberapa kelompok serigala air berskala besar memiliki banyak sekali Raja Serigala, dan Fang Yuan tidak berani memulai pertempuran dengan mudah. Namun, berburu serigala hanyalah kepura-pura dalam perjalanannya kali ini. Sekarang setelah dia berusaha cukup keras di permukaan, dia menemukan lokasi tersembunyi dan mengatur kawanan serigala, sebelum menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu untuk menghubungi Little Who Immortal. Setelah Little Who Immortal menerima berita tersebut, dia segera memanggil sekelompok Fuku Nang-kunang Cahaya Bintang, dan menggunakan esensi abadi cahaya bintang dan anggur hijau untuk mengaktifkan Gu Stargate. Stargate Gu terdiri dari dua bagian, dan menggunakan kekuatan surga hitam, ia bisa melintasi wilayah. Fang Yuan menunggu beberapa saat, dan melihat cahaya bintang di langit malam berkumpul di gerbang bintang Gu di telapak tangannya. Stargate Gu perlahan terbang seperti safir, dan setelah naik ke langit, cahaya bintang meluas dan berubah menjadi pintu melengkung. Kali ini, Fang Yuan tidak terburu-buru untuk memasuki gerbang bintang, namun mengirim raja serigala yang terluka parah dan lemah serta sejumlah besar serigala yang terluka ke dalam gerbang bintang. Serigala liar dalam jumlah besar mengalir ke gerbang bintang seperti ombak di sungai, menghilang tanpa jejak. Dengan cara ini, Fang Yuan hanya memiliki kelompok elit dan serigala yang kuat di sekelilingnya. Hal ini tentu sangat mengurangi beban pemberian makan mereka. Adapun serigala-serigala yang terluka itu akan hidup dan berkembang biak di tanah yang diberkati, melahirkan anak-anak serigala yang sehat dan lincah. Setelah percepatan waktu di tanah yang diberkati hu imortal, mereka akan berkembang pesat, dan akhirnya menjadi sumber pasukan baru bagi Fang Yuan. Setelah mengirim serigala liar ini ke tanah yang diberkati hu imortal, Fang Yuan juga mengikuti mereka kembali ke tanah yang diberkati hu imortal. Guru, Anda menyuruh saya untuk mengawasi koneksi surga Gu setiap hari, saya sangat patuh dan melakukan apa yang Anda katakan. Langya Old Immortal telah muncul lagi, dan bahkan membeli material penyempurnaan Gu dalam jumlah besar di jewel Yellow Skies. Little Hu Imortal sangat senang melihat Fang Yuan, dan memeluk kakinya, menggosokkan pipinya ke kaki itu saat dia memberitahunya sebuah informasi penting. Oh, seperti ini? Apa yang dia beli? Semangat Fang Yuan bangkit saat dia bertanya dengan cepat. Little Hu Imortal mengeluarkan selembar kertas kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Fang Yuan melihatnya dengan cermat. Dia memiliki kesan mendalam terhadap cacing dan material Gu ini, semuanya digunakan untuk menyempurnakan Gu Apercher kedua. Apa maksudnya ini? Langya Old Immortal adalah roh tanah Langya. Dia ingin menyempurnakan gubukaan kedua lagi, dia pasti selamat dari serangan gelombang kedua, dan belum menyerah dalam menyempurnakan gubukaan kedua. Pada saat yang sama, perjalanan ilahigu itu pasti ada di tangannya. Kalau tidak, mengapa dia begitu tidak sabar untuk membeli bahan-bahan ini setelah serangan gelombang kedua? Roh tanah Langya telah direncanakan untuk dilawan oleh Patua Ingstone, dan seharusnya membela tanah terberkati Langya sekarang. Meskipun roh tanah ini memiliki kecerdasan yang tinggi, ia jujur dan tidak memiliki kemampuan membuat rencana. Apa yang saya tunggu? Jantung Fang Yuan berdebar kencang saat memikirkan hal ini. Dia segera meninggalkan tanah yang diberkati Hu Imortal dan kembali ke Danau Sabit Dataran Utara. Kemudian, dia memimpin kawanan serigala dan tiba di hutan batu tanpa henti. Menggunakan pengaturan yang mulia iblis surga pencuri, dia tiba di tanah yang diberkati Langya lagi. Ada banyak perubahan di tanah yang diberkati Langya, kedua belas bangunan awan semuanya diserang, banyak daerah yang temboknya rusak, ada tanda-tanda kebakaran, sambaran petir, pembekuan beku, dan sebagainya. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran besar itu. Apalagi di luar gedung, tanah awan putih bersih dibasahi bercak darah dalam jumlah besar. Seekor binatang buas seperti rusak seukuran gunung kecil jatuh di tanah awan, mati total. Meskipun telah kehilangan nyawanya, bulunya masih berkilau, bersinar dengan berbagai macam warna, memberikan perasaan ketuhanan dan kecemerlangan pada orang-orang. Mengapa kamu di sini? Roh tanah Langya dengan tidak sabar menerima Fang Yuan. Apa yang sedang terjadi? Fang Yuan tidak menjawabnya, malah menanyakan pertanyaan dengan ekspresi bingung. Huff, sekelompok junior pemberani, mereka benar-benar berani mengincar keluargaku, aku membunuh mereka semua. Ekspresi roh tanah Langya suram, niat membunuhnya meluap. Fang Yuan dengan penasaran memandangi roh tanah, bukankah tanah yang diberkati Langya sangat rahasia, bagaimana mereka bisa masuk? Apakah kamu membuka pintunya sendiri? Enyahlah, apakah aku sebodoh itu? Roh tanah berteriak dengan marah, orang-orang terkutuk ini bersekongkol melawanku, mereka merusak barang-barang yang mereka jual kepadaku. Saya awalnya membeli gu perjalanan ilahi untuk menyempurnakan aperture kedua gu abadi. Namun dalam proses penyempurnaan gu, sebuah terowongan tiba-tiba terbentuk dan beberapa tikus menerobos masuk. Roh tanah berkata bahwa mereka adalah tikus, tetapi Fang Yuan dapat menebak keadaan menyedihkan dari dua belas bangunan awan ketika dia melihatnya. Tapi tanah yang diberkati Langya adalah rumah leluhur rambut panjang di masa lalu. Leluhur rambut panjang dikenal sebagai jalur pemurnian nomor satu yang abadi sepanjang masa, dia telah berinteraksi dengan dua orang terhormat secara setara, fondasinya sangat dalam. Serangan gelombang kedua tidak akan mampu menggoyahkan fondasi seperti itu. Setidaknya, Fang Yuan tahu bahwa ada dua belas binatang buas di tanah yang diberkati Langya, hanya satu yang mati. Tapi patua Ingstone masih hidup. Gelombang serangan kedua bukanlah akhir, melainkan permulaan. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Fang Yuan tersenyum, saya kira benar, Anda adalah Langya Old Immortal, orang yang membeli perjalanan ilahi Jewel Yellow Skis. Tampaknya Anda berhasil melindungi gu perjalanan dewa. Roh tanah Langya tersenyum bangga, tentu saja. Kalau tidak, rusaroh sembilan warna itu tidak akan mati. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi serius saat dia memikirkan sesuatu, menatap Fang Yuan dengan waspada, apa yang kamu lakukan di sini. Fang Yuan membungkuk ke arah roh tanah, berkata perlahan, apa lagi yang bisa terjadi? Tentu saja meminta Anda untuk menyempurnakan Gu Apercer kedua. Apa? Roh tanah itu berteriak, menatap ke arah Fang Yuan, matanya hampir memuntahkan api. Saat itu, leluhur rambut panjang gagal menyempurnakan Gu Abadi untuk Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, sehingga ia berjanji untuk memurnikan sembilan cacing Gu untuk Yang Mulia Iblis Surga Pencuri secara gratis, baik yang fana maupun yang abadi. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menggunakan enam peluang dan memperoleh enam Gu Abadi. Ada pun tiga peluang yang tersisa, diserahkan sebagai bagian dari warisan, kepada orang yang ditakdirkan di masa depan. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, kesempatan ini didapat oleh Mah Hong Yun. Dalam kehidupan ini, Fang Yuan tiba di sini lebih awal dan mencegat peluang abadi ini. Sebelumnya, dia menggunakan salah satu kesempatannya untuk meminta roh tanah langya menyempurnakan Gu Stargate. Kini setelah dia datang ke sini lagi, dia menggunakan kesempatan kedua untuk menyempurnakan Gu Apercar kedua. Roh tanah langya terbentuk dari obsesi leluhur rambut panjang, dia tidak bisa menolak permintaan Fang Yuan. Namun, demi melindungi Gu Divine Travel, dia harus membayar mahal. Saat gubukaan kedua hendak disempurnakan, ia dicegat oleh Fang Yuan. Roh tanah langya memelototi Fang Yuan, jangan bilang kamu adalah dalang yang bersekongkol melawanku dan mengepung tanah yang diberkati. Fang Yuan menggosok hidungnya, menunjukkan ekspresi polos, apakah menurutmu manusia biasa seperti ku bisa memerintah para dewa Gu itu. Saya melihat Anda membeli Gu perjalanan ilahi, dan mengetahui bahwa Anda juga memiliki resep gubukaan kedua. Sekarang, saya melihat Anda membeli set bahan kedua. Itu sebabnya saya datang ke sini. Roh tanah langya mengertakan giginya dengan kebencian, sambil menunjuk ke arah Fang Yuan, kalian semua manusia berbahaya dan licik. Aku membunuh dewa-dewa Gu itu, tetapi memikirkan bahwa aku akan gagal total hari ini, aku sebenarnya ditipu olehmu. Fang Yuan tertawa, kamu tidak ditipu oleku, tetapi karena janji yang kamu buat kepada yang mulia iblis surga pencuri saat itu. Bagaimana? Apakah ini waktunya menyempurnakan Gu apercer kedua untuk saya?